Waktu berlalu seperti kuda putih, musim panas berlalu dan musim gugur pun tiba. Di dalam terowongan, Fang Yuan sekali lagi berdiri di depan batu besar yang menghalangi jalan. Karena cuaca semakin dingin, ia mengenakan kemeja sederhana berlengan panjang. Namun tubuhnya tidak lagi sekurus beberapa bulan lalu. Dada, lengan, kaki, dan perutnya semuanya memiliki kelompok otot yang jelas. Otot-otot ini tidak menonjol seperti batu besar, tetapi bentuknya ramping. Bersama dengan pertumbuhan tubuh Fang Yuan, dan kulit putihnya, hal itu memberikan perasaan awet muda dan energi. Sejak tiga hari yang lalu, White Boargu tidak bisa lagi meningkatkan kekuatanku. Artinya, saya sudah memiliki kekuatan seekor babi hutan, dan telah mencapai tujuan biksu bunga anggur. Hari ini, saya akan mendorong batu ini lagi. Mata Fang Yuan berkilat, kaki kanannya melangkah ke depan, kaki kirinya ke belakang, membentuk anak tangga busur. Dia meletakkan kedua tangannya di permukaan batu, menarik napas dalam-dalam, dan mengerahkan tenaga. Batu besar itu, di bawah dorongan tangannya, bergerak perlahan, lalu bergerak perlahan, dan akhirnya berguling ke depan. Jalan yang diblokir oleh batu besar itu adalah terowongan miring. Biksu bunga anggur telah mengolah batu itu menjadi bentuk bulat, dan paling cocok untuk digulung. Ini mungkin niatnya, membiarkan penerusnya mendorong batu itu, dan menggulungnya. Sepuluh langkah, dua puluh langkah, tiga puluh langkah, Fang Yuan mendorong maju selangkah demi selangkah, diam-diam menghitung dalam hatinya. Minggu lalu, saya mendorong empat puluh lima langkah, dan stamina saya habis, jadi saya harus menyerah. Kali ini, saya bertanya-tanya seberapa jauh saya bisa mendorongnya. Empat puluh langkah, empat puluh lima langkah. Setelah beberapa saat, Fang Yuan memecahkan rekor aslinya. Tapi dia juga sangat lelah. Empat puluh enam langkah, empat puluh tujuh langkah. Fang Yuan dapat dengan jelas merasakan, pada langkah ini, stamina-nya hampir habis. Empat puluh delapan, empat puluh sembilan langkah. Dia mengumpulkan sisa kekuatannya, dan maju dua langkah lagi. Akhirnya dia tidak bisa berjalan lagi, seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Menggunakan bahu dan kakinya untuk menopang dirinya pada batu besar, dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Haruskah saya menyerah? Fang Yuan mau tidak mau berpikir. Ini adalah terowongan miring, dan dalam perjalanan pulang, dia akan mengeluarkan banyak stamina. Bagaimanapun, batu bundar itu masih harus terguling, dan selama proses ini, dia masih harus menopangnya. Jika dia langsung melepaskannya dan berlari, batu bundar itu akan menggelinding semakin cepat. Dia tidak ingin dihancurkan menjadi tumpukan pasta daging di dekat batu bundar pada waktunya. Tapi setelah memikirkannya, Fang Yuan merasa sedikit tidak mau, jadi dia mendorong beberapa langkah lagi. Langkah kelima puluh. Dia tiba-tiba merasakan tekanan dari batu itu berkurang. Ternyata bongkahan batu tersebut terguling hingga menaiki tangga. Fang Yuan mendorong beberapa langkah lagi dan mengitari batu itu. Dia menemukan dirinya berada di ruang rahasia. Ruang rahasia ini berukuran sama dengan gua rahasia di celah batu. Fang Yuan untuk sementara menamakannya kamar kedua. Tidak ada apapun di ruang rahasia itu, dan dindingnya terbuat dari tanah merah aneh yang memancarkan cahaya merah redup. Di sisi lain ruang rahasia itu ada pintu batu abu-abu yang kasar. Ini seharusnya merupakan pekerjaan yang terburu-buru dari biksu bunga anggur. Fang Yuan beristirahat sejenak dan tidak segera membuka pintu batu itu. Sebaliknya, ia membuat penemuan baru. Dia memperhatikan bahwa tanah di depan pintu batu itu basah. Mungkinkah, sebuah pemikiran muncul di benak Fang Yuan. Dia berjongkok dan mengulurkan tangannya, menyingkirkan tanah yang lembut dan basah. Bunga perbendaharaan bumi kedua. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak dan dengan hati-hati menyisihkan kelopak bunga, mengeluarkan cacing gu yang direndam dalam nektar emas. Mengaktifkan esensi purba, itu langsung disempurnakan. Ini adalah gu kulit giok. Bentuknya seperti serangga, pipi dan lebar, dengan kepala kecil. Tubuhnya yang berwarna hijau muda berbentuk oval, memancarkan lapisan cahaya giok. Setelah saya mendapatkan white boar gu, saya masih memikirkan di mana bisa mendapatkan jade skin gu yang lain. Dengan begitu, saya bisa menggabungkannya ke dalam white jade gu. Tak disangka biksu bunga anggur telah menyiapkannya untuk gu. Pikiran Fang Yuan bergerak cepat, memikirkan efek dari jade skin gu ini. Ini sudah menjadi cacing gu ke-6 milik Fang Yuan. Meskipun dia memiliki 5 cacing gu sebelumnya, tidak satu pun yang bisa digunakan untuk pertahanan. Dengan jade skin gu, dia akhirnya bisa mengisi celah pertahanannya. Terkadang, bertahan seringkali berarti menyerang. Ini tidak sulit untuk dipahami. Ambil contoh Fang Yuan, dia menggunakan babi hutan putih gu untuk meningkatkan kekuatannya menjadi kekuatan babi hutan. Secara logika, kekuatan semacam ini memungkinkan dia menghancurkan batu lunak dengan satu pukulan, tetapi Fang Yuan belum pernah melakukannya sebelumnya. Karena dia tahu pertahanannya kurang kuat. Jika dia meninju, batunya akan pecah, tapi tinjunya juga akan berantakan. Sekarang dia memiliki pertahanan jade skin gu, dia bisa menampilkan kekuatannya sepenuhnya. Tentu saja, ada sisi baik dan buruk dari pengaruh tersebut. Nilai jade skin gu tinggi, dan pertahanannya adalah salah satu yang terbaik di antara cacing gu peringkat satu. Tapi memberi makan itu tidak mudah. Setiap 10 hari, ia harus makan 2 tael batu giok. Jade lebih mahal di pasaran, jadi jangan membicarakannya. Masalah utamanya adalah sumbernya. Fang Zheng juga memiliki jade skin gu, tetapi dia mendapat dukungan dari pemimpin klan, yang memberinya batu giok. Jika Fang Yuan ingin mendapatkan batu giok, dia hanya bisa membelinya, tetapi terlalu mudah untuk menyerahkan dirinya begitu saja. Awalnya, untuk memberi makan gu babi putih, saya harus membunuh babi hutan secara teratur, dan itu sudah merepotkan. Sekarang saya memiliki jade skin gu ini, apakah saya harus menambang di mana saja? Fang Yuan tertawa getir, saat masalah baru muncul di hadapannya. Menyimpan gu kulit giok dan menyimpannya di celahnya, Fang Yuan perlahan membuka pintu batu itu. Pintu batu itu berat, dan jika Fang Yuan tidak memiliki white bow argo untuk meningkatkan kekuatannya, dia tidak akan bisa membukanya. Tapi sekarang, dengan kedua tangan Fang Yuan mendorong, pintu batu itu perlahan terbuka. Pemandangan di luar pintu muncul di depan Fang Yuan, dan bidang penglihatannya tiba-tiba meluas. Ini bukan lagi terowongan sempit atau gua rahasia, melainkan hutan batu bawah tanah yang luas. Fang Yuan memperkirakan secara kasar, dan hanya dengan perkiraan kasar, dia tahu bahwa hutan batu bawah tanah ini memiliki luas setidaknya 30 mu. Di bumi, standar lapangan sepak bola hanya berukuran 11 mu. Saya seharusnya berada di dalam gunung King Mao, dan ruang ini seharusnya terbentuk secara alami. Fang Yuan memandangi dinding batu di sekitarnya. Dinding batu di ruangan ini semuanya berada di atas 16 meter, dan langit-langitnya secara alami adalah dinding batu. Dari langit-langit, pilar batu besar berwarna merah tua digantung. Setiap pilar batu memancarkan cahaya merah redup, begitu pula dinding batu di sekitarnya. Sama seperti terowongan dan gua rahasia, meski cahaya di ruang ini redup, cukup bagi Fang Yuan untuk melihat beberapa hal dengan jelas. Fang Yuan melihat sekeliling, dan melihat pilar-pilar batu itu seperti pohon terbalik, tanpa cabang, dan hanya tersisa satu batang saja. Permukaan pilar batu tersebut tidak licin dan dipenuhi lubang hitam kecil. Pilar batu yang tak terhitung jumlahnya dengan ukuran berbeda menggantung, membentuk hutan batu terbalik di dalam gunung. Alam merupakan hasil karya yang luar biasa. Fang Yuan berpengetahuan luas, dan tidak terkejut. Dia hanya menatap lubang hitam di pilar batu, dan alisnya berkerut. Dia sedikit memahami niat biksu bunga anggur dalam menyiapkan guh kulit giok. Jika aku tidak salah, Fang Yuan membalik tangan kanannya, dan menembakkan pedang bulan. Pedang bulan biru yang menakutkan itu membuat garis lurus di udara, dan secara akurat menembak ke salah satu lubang hitam di pilar batu. Dari lubang hitam terdengar teriakan tajam dan marah. Dengan suara swash, seekor monyet abu-abu terbang keluar dari lubang, dan tiba-tiba menerkam ke arah Fang Yuan. Siapa-siapa-siapa? Fang Yuan menembakkan tiga bilah bulan berturut-turut. Monyet itu tidak dapat meminjam kekuatan di udara, tetapi ekornya sangat lincah, dan saat ia mengayun, ia menyebabkan tubuhnya jungkir balik di udara. Setelah menghindari dua pedang bulan, akhirnya ia terkena pedang bulan ketiga. Dengan bunyi celepuk, ia jatuh ke tanah, mati. Ia mati, tapi tidak menumpahkan setetes darah pun. Tubuh abu-abu itu tiba-tiba berubah menjadi batu, dan dalam sekejap, ia berubah dari tubuh berdaging dan berdarah menjadi patung monyet batu. Postur patung, ekspresi wajahnya, sama persis dengan monyet sebelum mati, seperti aslinya. Setelah dua tarikan napas, permukaan monyet batu mengeluarkan suara retak, dan retakan dengan cepat menyebar dari dalam keluar tubuhnya. Kemudian, dengan retakan, batu itu pecah menjadi potongan-potongan kecil. Itu benar-benar gerombolan binatang bawah tanah, monyet batu mata giok. Fang Yuan berjalan mendekat dan berjongkok, menyingkirkan puing-puing, dan mengeluarkan dua manik bundar berwarna hijau giok. Kedua manik bundar ini adalah mata monyet batu mata giok. Setelah makhluk aneh ini mati, tubuhnya akan berubah menjadi puing-puing abu-abu, dan hanya matanya yang berubah menjadi dua manik-manik bulat giok. Setiap manik giok sangat berat, setidaknya berbobot satu tail. Ini berarti selama dia membunuh monyet batu mata giok, masalah makanan gukulit giok akan teratasi. Tetapi aku tidak hanya perlu memberi makan gukulit giok, aku juga harus terus mewarisi warisan biksu bunga anggur. Petunjuk selanjutnya tentang warisan biksu bunga anggur seharusnya ada di suatu tempat di hutan batu ini. Henry Fang mengerutkan kening. Ini menyusahkan. Dia mencoba mengambil beberapa langkah ke depan, pandangannya terfokus pada pilar batu. Pada anak tangga ketujuh, di pilar batu yang paling dekat dengannya, di dalam lubang batu yang padat, sepasang mata hijau perlahan menyala. Segera, setetes keringat dingin mengalir dari dahi Fang Yuan. Dia dengan cepat menarik kembali kakinya, dan mata hijau yang tak terhitung jumlahnya di lubang hitam kecil itu meredup lagi. Jelas sekali, setiap pasang mata melambangkan monyet batu mata giok. Monyet batu mata giok sangat lincah, dan Fang Yuan harus menggunakan empat bilah bulan untuk membunuh salah satunya. Di setiap pilar batu, setidaknya ada 100 monyet batu bermata giok. Dan di seluruh hutan batu, entah berapa banyak monyet yang ada. Dengan kekuatan Fang Yuan saat ini, jika dia dikelilingi oleh empat monyet, dia akan mati dengan sedih. Jika pertahanan gukulit giok dimasukkan, Fang Yuan sendiri paling banyak bisa menangani 12 monyet batu mata giok. Namun untungnya, monyet-monyet ini biasanya tidur di lubang hitam, dan ketika lapar atau haus, mereka akan mengerogoti batu-batu di sekitarnya. Pilar batu adalah rumah mereka dan juga makanan mereka. Kecuali jika seseorang berada dalam jarak 10 meter dari mereka, atau memprovokasi mereka, mereka tidak akan keluar. Dalam kata-kata bumi, mereka adalah sekelompok monyet rumahan. 82. Angin musim gugur berdesir, dan dedaunan merah berguguran. Gulma berwarna kuning, dan buah-buahan liar berwarna merah atau oranye tergantung di dahan. Huff! Rambut babi hutan hitam itu berdiri, keempat kukunya menginjak tanah. Tanah di gunung itu ditutupi lapisan tebal daun-daun berguguran. Babi hutan itu menyerbu, membawa hembusan angin, dan dedaunan yang berguguran menari-nari di belakangnya. Fang Yuan berdiri di sana dengan tenang, melihat babi hutan itu semakin dekat, wajahnya dingin. Membunuh! Dia tiba-tiba mengambil langkah besar ke depan, lalu kakinya bergantian bergerak, bukan menghindar, melainkan menyerbu ke arah babi hutan itu. Dua gading putih salju babi hutan itu menembus udara, memancarkan niat membunuh. Fang Yuan menghindari taringnya dan menghantamkan bahunya ke kepala babi hutan itu. Saat mereka hendak bertabrakan, lampu giok hijau muda menyala di bahu Fang Yuan. Gu kulit giok. Bam! Dengan suara teredam, keduanya bertabrakan dengan sengit. Fang Yuan mundur tiga langkah, sedangkan babi hutan mundur satu langkah. Sejujurnya, di antara kedua belah pihak, Fang Yuan sedikit lebih kuat. Namun kedua kaki Fang Yuan tidak dapat menopang ke empat kuku babi hutan tersebut, dan pada saat yang sama, pusat gravitasi babi hutan jauh lebih rendah dan lebih stabil daripada pusat gravitasi Fang Yuan. Namun kepala babi hutan itu dipukul oleh Fang Yuan, dan meski masih berdiri, tubuhnya yang gemuk sudah bergetar. Fang Yuan berteriak, dan menyerang ke depan lagi, tangan kirinya menekan gading babi hutan, dan tangan kanannya terangkat tinggi. Cahaya giok hijau muda membentuk selaput tipis, menutupi permukaan tinjunya. Bam! Tinjunya hancur, dan babi hutan itu segera berteriak kesakitan, berjuang sekuat tenaga. Otot-otot di lengan kiri Fang Yuan menonjol, dan pembulu darahnya menyembul, seperti cacing tanah melingkari lengannya, menahan babi hutan dengan erat. Di saat yang sama, tangan kanannya terus terangkat tinggi, dan kemudian dihantam dengan keras. Bam! 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 Setiap kali tinjunya mengenai kepala babi hutan, cahaya giok di tinjunya akan meledak satu kali. Babi hutan itu dipukul dengan kepalan tangan hingga pusing, dan perjuangannya semakin lemah. Pukulan terakhir, mata Fang Yuan bersinar dengan aliran listrik. Dia meregangkan tubuh bagian atas dan meluruskan lengan kanannya, mengangkatnya ke titik tertinggi. Kemudian, dia menekuk siku kanannya dan membantingnya ke bawah. Lampu giok hijau menempel erat di siku kanan Fang Yuan. Mengikuti gerakan Fang Yuan, ia menggambar bayangan hijau di udara. Bang! Fang Yuan berlutut dengan satu kaki dan menghancurkan tengkorak babi hutan itu dengan sikunya. Babi hutan itu bahkan tidak sempat mengeluarkan jeritan terakhirnya sebelum tiba-tiba berhenti. Kepala babi berubah bentuk sepenuhnya. Tengkorak putih yang pecah menembus kulit hitam dan terlihat. Darah segar dan materi otak mengalir keluar perlahan, mewarnai lapisan daun layu dengan warna merah cerah. Angin musim gugur yang suram bertiup. Ia menggulung beberapa daun yang jatuh dan menghilangkan uap dari darah babi. Hidup harus seindah bunga musim panas. Kematian seharusnya seindah dedaunan musim gugur, Gumam Fang Yuan mengapresiasi pemandangan itu. Yang hidup kuat dan cemerlang, sedangkan yang mati dingin dan pendiam. Antara hidup dan mati, terdapat kontras yang begitu kuat, menunjukkan kekejaman alam, dan cemerlangnya kehidupan. Di dunia manapun, pemenangnya luar biasa dan cemerlang, sedangkan yang kalah dingin dan sunyi. Perbedaan antara kemenangan dan kekalahan, bagi saya, adalah perbedaan antara hidup dan mati. Karena berjalan di jalur iblis, sekali gagal, biasanya berarti kematian. Fang Yuan bersandar pada mayat babi hutan dan duduk bersila di tanah. Dia mengeluarkan gubabi putih dan membiarkannya memakan babi hutan tersebut, sebelum mengirimkan sebagian kesadarannya ke dalam celahnya. Laut purba perunggu berwarna hijau tua di celahnya naik dan turun, ombak naik dan turun. Ketika laut purba berada di lingkaran besar, ia menempati 44 persen volume bukaan. Dalam pertarungan sengit sebelumnya, Fang Yuan telah menggunakan jade skin guber kali-kali untuk meningkatkan pertahanannya, menyebabkan esensi purba miliknya terkuras. Sekarang, esensi purbanya hanya tersisa 36 persen. Jika dihitung-hitung, dia hanya menggunakan 80 persen cairan primeval miliknya, bahkan tidak sampai 10 persen. Namun karena ini adalah cairan primeval hijau tua tahap puncak peringkat 1, konsumsinya sangat besar. Peringkat 1 tahap awal adalah esensi purba berwarna hijau giok. Peringkat 1 tingkat menengah adalah cairan primeval berwarna hijau pucat. Peringkat 1 tingkat atas adalah esensi purba berwarna hijau tua. Tahap puncak peringkat 1 adalah esensi purba berwarna hijau tua. Terkonsentrasi adalah intinya. Mengaktifkan Monlight Gu memerlukan 10 persen sari primeval hijau giok, namun ketika diubah menjadi sari purba hijau pucat, hanya diperlukan 5 persen. Esensi purba berwarna hijau tua berkurang setengahnya, begitu pula esensi purba berwarna hijau tua. Artinya, 10 persen cairan primeval berwarna hijau tua setara dengan 20 persen hijau tua, 40 persen hijau pucat, dan 80 persen hijau giok. Penggunaan Jade Skin Gu menghabiskan 80 persen cairan primeval berwarna hijau tua, dan ketika diubah menjadi cairan primeval hijau giok peringkat 1 tahap awal, jumlahnya menjadi 64 persen. Jika Fang Yuan masih dalam tahap awal, bukaannya hanya akan memiliki 44 persen sari pati purba, dan setelah menggunakan setengahnya, laut purba dibukaannya akan habis seluruhnya. Semakin tinggi tingkat kultivasi Master Gu, semakin kuat pula kekuatan tempur mereka, dan hal ini tercermin dalam esensi purba mereka. Semakin tinggi peringkatnya, semakin gelap warna cairan primevalnya, dan semakin tahan lama. Tapi cairan primeval berwarna hijau tua miliku disempurnakan oleh cacing likor berdasarkan cairan primeval tingkat atas. Berbeda dengan Fang Zheng yang sudah naik ke peringkat 1 tahap puncak. Memikirkan hal ini, tatapan Fang Yuan berbinar. Waktu berlalu dengan cepat, dan saat itu sudah akhir musim gugur. Sudah lebih dari 2 bulan sejak pembunuhan Wang Da. Fang Zheng diracuni, dan tidak sadarkan diri selama 7 hari 7 malam. Ketika dia bangun, sepertinya dia telah berubah menjadi orang yang berbeda. Dia menjadi pekerja keras, dan budidayanya sangat sulit. Ada yang bilang, setiap kesengsaraan dalam hidup adalah rejeki yang diibaratkan emas. Terlepas dari apakah ini benar atau tidak, Fang Zheng memang belajar banyak dari kesengsaraan ini. Dia seperti batu giyok yang belum dipoles, dan setelah dipoles, batu giyok indah di dalamnya terungkap. Dia adalah siswa pertama yang naik ke tingkat atas, dan belum lama ini, dia adalah siswa pertama yang naik ke tingkat puncak peringkat 1, sekali lagi meninggalkan rekan-rekannya. Pancaran bakat kelas A mulai terpancar dari tubuhnya. Saya tidak jauh dari puncak, paling lama 10 hari sampai setengah bulan. Omong-omong, saya tidak pernah berhenti mengembangkan aperture saya, namun bakat tingkat C tidak bisa dibandingkan dengan bakat tingkat A atau B. Pada saat yang sama, ada alasan lain. Fang Yuan memikirkan hal ini, dan mulutnya terbuka, mengeluarkan tawa pahit dalam diam. Sesekali, dia akan berburu monyet batu mata giyok, dan memberi mereka makan kepada Jade Skingu. Pada saat yang sama, dia akan terus mencari di hutan batu, untuk menemukan petunjuk tentang warisan kekuatan biksu bunga anggur selanjutnya. Medan hutan batu agak rumit, dan bebatuan besar menggantung vertikal dari langit-langit. Jika Fang Yuan tidak berhati-hati, dia akan terlalu dekat dengan pilar batu, dan menarik serangan monyet batu mata giyok. Ada kalanya Fang Yuan dikejar oleh puluhan monyet batu bermata giyok. Saat yang paling berbahaya adalah ketika dia mundur, dia melangkah ke garis peringatan pilar batu lainnya, dan menarik perhatian dua kelompok yang terdiri lebih dari seratus monyet batu. Untungnya, monyet batu bermata giyok ini memiliki sifat tertutup, dan setiap mengejar, mereka tidak akan mengejar terlalu jauh. Setelah mengejar jarak jauh, mereka sering pulang ke rumah, dan terus mengurung diri. Meski begitu, seringkali Fang Yuan berada di ambang kematian. Di saat-saat genting, Jade Skingu memainkan peran pertahanan yang sangat baik. Eksplorasi semacam itu mengharuskan Fang Yuan menginvestasikan banyak waktu dan energi, dan inilah alasan utama mengapa kemajuan budidayanya sangat lambat. Tapi meski begitu, ini jauh lebih baik dari kehidupanku sebelumnya. Selain itu, menjelajahi hutan batu bukannya tanpa hasil. Setidaknya saya tahu tidak ada masalah dengan tembok batu di sekitarnya. Dugaan awal saya adalah petunjuk selanjutnya tentang warisan kekuatan seharusnya ada di suatu tempat di hutan batu. Saat Fang Yuan sedang berpikir keras, bayangan hitam melangkahi dahan mati, mendekat. Ini adalah serigala tua yang berkeliaran. Ia memiliki mantel bulu berwarna coklat, dan terlatih-tatih. Salah satu matanya dinonaktifkan, dan sisa mata kirinya memancarkan cahaya hijau yang kejam dan waspada. Ia menatap tajam ke arah Fang Yuan, hidungnya bergerak-gerak. Serigala seperti anjing, dan memiliki indera penciuman yang tajam. Seharusnya dia tertarik dengan bau darah babi. Serigala biasanya merupakan hewan kawanan, tapi ada juga serigala lumpuh yang berkeliaran seperti ini. Ada persaingan dalam kelompok serigala, dan untuk menjaga vitalitas seluruh kelompok, mereka akan menyingkirkan serigala tua yang lumpuh dengan kekuatan pertempuran rendah. Fang Yuan segera berdiri, diam-diam memandangi serigala tua ini. Di masa lalu, ketika dia membunuh seekor babi hutan, dia hanya mempunyai sedikit cairan primeval yang tersisa, dan kekuatan tempurnya akan sangat berkurang. Saat bertemu dengan binatang buas, dia akan memilih untuk menghindarinya. Namun beberapa bulan ini, kekuatan bertarungnya meningkat pesat, dan dengan jade skin gu, itu lebih dari cukup untuk menghadapi serigala yang lumpuh. Seluruh gunung ditutupi di daunan merah. Matahari terbenam bersinar. Seorang pria dan satu serigala berjarak lima puluh langkah, diam-diam saling memandang. Di mata serigala, lampu hijau bersinar, menunjukkan niat yang kejam dan licik. Adapun mata Fang Yuan, dalam dan gelap, memancarkan niat dingin. Babi hutan putih Gu keluar. Ia telah memakan isinya, dan terbang kembali ke celah Fang Yuan dengan puas. Serigala tua memandangi babi hutan di tanah, hanya tersisa tulang dan kulitnya, dagingnya hampir habis dimakan oleh babi hutan putih Gu. Lampu hijau di mata serigala menyusut, dan ia mundur beberapa langkah, sebelum berbalik dan memasuki hutan. Untuk dapat bertahan hidup hingga saat ini, serigala tua ini secara alami memiliki tingkat kecerdasan tertentu. Ia dengan tajam merasakan teror Fang Yuan, dan dengan hati-hati memilih mundur. Datangnya tiba-tiba, dan pergi dengan tergesa-gesa. Tidak ada suara serbuan babi hutan, tidak ada suara geraman harimau. Pertarungan dengan Fang Yuan dimulai dan diakhiri dengan keheningan. Di bawah tema hidup dan mati, entah berapa banyak keajaiban alam yang telah dipupuk. Fang Yuan berdiri di tempat, tidak mengejar. Tidak ada apapun pada serigala tua ini yang sepadan dengan waktunya. Melolong. Tetapi pada saat berikutnya, lolongan menyedihkan dari serigala tua itu terdengar. Raungan serigala tiba-tiba meletus, dan langsung berhenti. Karena itu, ada aura kematian yang kental. Retak, retak. Dari dalam hutan terdengar suara ranting diinjak. Suaranya tak terkendali, semakin dekat. Pupil mata Fang Yuan mengecil. Untuk bisa menyingkirkan serigala tua licik itu dalam sekejap, tatapannya menjadi lebih dingin. 83. Langkah kaki itu semakin dekat, dan tak lama kemudian semak-semak hijau tua di tepi lereng dipisahkan secara paksa. Seorang pria jangkung melangkah ke lereng dan muncul dalam pandangan Fang Yuan. Dia memiliki kepala penuh rambut hitam pendek, setiap helai rambutnya lurus dan kuat. Dia bertelanjang dada, dan kulitnya merah padam. Tingginya hampir 2 meter, dan di akhir musim gugur yang dingin, dia memberi orang perasaan bahwa dia adalah tungku yang bergerak. Seolah-olah setiap tarikan napasnya mampu menaikkan suhu di sekitarnya. Di pinggangnya tergantung sekelompok mayat binatang buas. Ada seekor rubah, kelinci liar, burung pegar, dan serigala tua yang baru saja pergi. Melihat Fang Yuan, dia sedikit terkejut, dan segera mengambil langkah besar, melewati bahu Fang Yuan. Gu Yue San. Melihat ke belakang pria besar itu, Fang Yuan memikirkan sebuah nama. Orang ini adalah perwakilan dari Fak Shichi, budidaya tingkat 2 tingkat atas. Omong-omong, pengalamannya mirip dengan pengalaman Fang Yuan. Orang ini juga berbakat. Saat dia masih muda, dia sudah sangat kuat. Ketika dia berumur 10 tahun, dia secara tidak sengaja membunuh seorang pelayan dewasa. Ketika dia berumur 12 tahun, dia bisa mengambil penggilingan batu yang berat dan memainkannya seperti frisbee. Pada saat itu, dia dipandang baik oleh klan, dan dianggap sebagai talenta kelas A. Namun setelah upacara kebangkitan, dia diuji hanya menjadi talenta kelas B. Dia awalnya sombong dan merendahkan, tetapi setelah kejadian ini, temperamennya berubah, dan dia menjadi lebih tenang. Meskipun ia hanya mendapat nilai B, namun diangkatannya, ia adalah siswa nomor 1. Setelah satu tahun bersekolah, dia meninggalkan akademi dan bekerja keras, dan tak lama kemudian dia menonjol. Setelah beberapa tahun, dia telah menjadi elit di antara Master Gu Peringkat 2 di klan. Kebahagiaan tidak bisa mengajarkan kebenaran hidup kepada orang-orang, hanya rasa sakit yang bisa mengajarkannya. Di klan, anak-anak muda menghadiri upacara kebangkitan pada usia 15 tahun dan masuk akademi. Mereka lulus dari akademi pada usia 16 tahun dan membentuk tim beranggotakan 5 orang untuk menyelesaikan misi klan. Pada saat yang sama, mereka mempunyai hak untuk mewarisi harta marga dan membagi marga. Sejak usia 16 tahun, budidaya mereka terus meningkat, kesulitan misi terus meningkat, dan status mereka terus meningkat. Ada yang mati, dan ada yang masih hidup. Ada yang lumpuh, budidaya mereka menurun, dan mereka berjuang di ambang kematian. Beberapa di antaranya mengalami kesulitan dan menjadi Gu Master Peringkat 3, dipromosikan menjadi tetua klan, dan menjadi petinggi. Mata Fang Yuan berkedip saat dia memikirkan banyak hal. Semakin jauh seorang guru Gu berkultivasi, semakin sulit ia berkembang, semakin sulit ia maju. Ditambah dengan kondisi kehidupan yang sulit, sangat sedikit yang bisa naik ke peringkat ketiga. Omong-omong, ini hampir musim dingin. Saya telah berada di akademi selama hampir setahun penuh. Setiap angkatan siswa memiliki dua penilaian utama. Yang pertama adalah penilaian tengah tahun, dan isinya berbeda untuk setiap angkatan. Segmen kedua adalah ujian akhir tahun. Isinya tetap sama, semuanya adalah arena pertarungan. Setelah arena pertarungan, aku tidak akan bisa tinggal di asrama akademi lagi. Saya harus pindah. Di mana dia akan tinggal setelah pindah? Fang Yuan tidak mungkin tinggal bersama Paman dan bibinya. Mereka sangat senang melakukannya. Di dunia ini, 16 tahun adalah usia dewasa, usia inisiasi. Selain itu, Fang Yuan memiliki terlalu banyak rahasia, sehingga dia harus hidup sendiri. Dalam kehidupan saya sebelumnya, ketika saya lulus dari akademi, saya baru saja menyelesaikan tahap tengah transisi pertama. Dalam kehidupan ini, situasinya akan jauh lebih baik. Saat itu, dia pasti sudah berada di puncak transisi pertama. Tapi untuk bisa mencapai begitu banyak hal dengan bakat kelas C, itu bukannya tanpa harga. Dalam prosesnya, saya menggunakan batu Yuan dalam jumlah besar. Henry Fang mengerutkan kening. Dia tidak punya banyak batu Yuan yang tersisa. Karena bakatnya yang terbatas, jumlah batu Yuan yang dia gunakan untuk budidaya jauh lebih banyak daripada Fang Zheng, Cicheng, dan Mobei. Dia memelihara enam cacing Gu sendirian. Selain itu, menyempurnakan cacing licor, memelihara aperture, mengaktifkan white bow argu untuk meningkatkan kekuatannya, dan lain-lain, semuanya membutuhkan esensi purba. Setelah esensi purba habis, kecepatan pemulihan bakat kelas C saja tidak akan mampu memenuhi kebutuhannya. Dia hanya bisa menggunakan batu Yuan untuk menyerap esensi purba alami di dalamnya untuk mengisinya kembali. Untungnya, dia memiliki jangkrik musim-semi-musim gugur, dan telah memperolegu dari bunga perbendaharaan bumi sebanyak dua kali. Oleh karena itu, pemurnian cacing Gu tidak membutuhkan batu Yuan dalam jumlah besar. Hal ini membuatnya merasa sedikit lebih baik. Tapi setelah ini, dia harus menyewa rumah dan membeli beberapa perlengkapan rumah tangga setelah lulus dari akademi. Setelah mencapai puncaknya, dia harus mengenakan biaya untuk peringkat dua. Proses ini akan menghabiskan sejumlah besar batu Yuan. Setelah peringkat dua, dia harus memadukan cacing Gu, dan setiap fusi akan membutuhkan sejumlah besar uang. Hanya ini saja, situasi keuangannya yang semakin sulit tidak akan mampu mendukungnya. Lebih jauh lagi, bahkan jika dia bisa melewati ini, dia harus terus memberi makan cacing Gu dan terus berkultivasi. Selama ujian tengah tahun, jika dia tidak menggunakan gading babi hutan untuk menukar sejumlah besar batu Yuan, menghilangkan sebagian besar stresnya, dia tidak akan mampu bertahan. Jika tidak, dia tidak akan bisa bertahan. Batu Yuan, Batu Yuan, warisan biksu bunga anggur tidak memberikan batu Yuan, sayang sekali. Batu Yuan yang dia peras dari teman-teman sekelasnya adalah sumber dukungan utama. Tapi setelah siswanya lulus akademi, tunjangan akademi akan dihentikan, jadi saya tidak bisa terus memeras. Namun juara pertama ujian akhir tahun sepertinya bisa mendapatkan hadiah 150 Yuan batu. Fang Yuan merenung dalam hatinya. Jika dia bisa mendapatkan tempat pertama, dengan batu 150 Yuan, tekanan keuangannya yang besar akan sedikit berkurang. Waktu berlalu dengan cepat, musim gugur berlalu dan musim dingin pun tiba. Di arena pertarungan akademi, tiga arena telah dibangun. Di samping arena, di dekat dinding bambu arena terdapat sebuah gubuk dengan meja panjang dan kursi malas. Tetua akademi, pemimpin klan, dan beberapa tetua klan lainnya semuanya duduk di bawah gudang. Saat itu turun salju ringan. 57 siswa berdiri tegak di arena. Hidung mereka merah karena kedinginan, dan saat bernapas, mereka menghirup udara panas. Tetua akademi berkata dengan keras, dalam sekejap mata, satu tahun telah berlalu. Pada tahun ini, kalian semua telah menerima pelatihan di akademi, dan sudah memiliki kualitas dasar seorang Master Gu. Besok adalah ujian arena akhir tahun, itu akan menguji hasil belajarmu. Pada saat itu, tidak hanya pemimpin klan dan beberapa tetua yang akan hadir, juga akan ada senior dan senior Anda yang mengamati dari samping, memilih mereka yang berkinerja baik dan menerima mereka ke dalam kelompok yang berbeda. Besok, kinerja Anda akan sangat mempengaruhi masa depan Anda. Tempat pertama dalam ujian, Anda tidak hanya akan mendapatkan batu 150 yuan sebagai hadiah, Anda juga akan mendapat prioritas untuk memilih cacing gu Anda. Sekarang, Anda akan memulai ujian kultivasi terakhir Anda di akademi. Setelah mengatakan ini, tetua akademi menganggup ke arah guru gu yang berdiri di samping. Master Gu Wanita Parubaya menerima sinyal tersebut, dan membacakan nama depan dalam daftar, Gu Yue Jinsu. Seorang gadis muda keluar dari kerumunan dengan ekspresi gu gu, berjalan di depan guru gu. Sang Master Gu mengulurkan tangannya, menyentuh perut gadis itu, menutup matanya untuk merasakan beberapa saat, sebelum membukanya dan mengumumumkan, Gu Yue Jinsu, peringkat satu tingkat menengah. Selanjutnya, Gu Yue Peng. Satu demi satu, para pemuda naik untuk ujian, dan berjalan turun, kembali ke kelompok. Ekspresi mereka berbeda-beda, ada yang kecewa, ada yang senang. Hasil terburuk secara alami adalah peringkat satu tahap awal. Tanpa kecuali, mereka semua adalah talenta kelas D. Sebagian besar budidaya mereka adalah peringkat satu tingkat menengah, dan di antara orang-orang ini, hanya sedikit yang memiliki bakat kelas D, sementara sebagian besar dari mereka memiliki bakat kelas C. Kota Gu Yue, Gu Master Wanita Parubaya berseru. Di antara semua orang pada usia yang sama, Kota Gu Yue yang terpendek membusungkan dadanya dan berjalan keluar. Setelah serangkaian pemeriksaan, Gu Master Wanita Parubaya membuka matanya, Kota Gu Yue, peringkat satu tahap puncak. Sejak awal ujian, ini adalah Master Gu Tahap Puncak peringkat pertama. Para tetua klan yang hadir mau tidak mau mengangguk ringan. Seorang tetua mengenalinya dan berkata dengan lembut, ini adalah cucu Gu Yue Lian, bakat kelas B, tidak heran. Di luar gudang, para pemuda juga saling berbisik. Ciceng adalah tahap puncak peringkat satu, aku ingin tahu apakah Mo Bei adalah. Keduanya adalah musuh B buyutan. Untuk bisa naik ke puncak, semuanya kelas B atau A. Huh, kami yang kelas D dan C jelek, tidak ada gunanya iri. Huff, Gu Yue Mo Bei mendengus dingin, melihat ekspresi sombong Ciceng, dia merasa tidak senang. Gu Yue Fang Zeng diam-diam mengepalkan tinjunya, bibirnya mengerucut, seolah menahan amarahnya. Gu Yue Mo Bei, tak lama kemudian, Gu Master yang memeriksa berseru. Mo Bei, yang memiliki wajah seperti kuda, keluar dengan cepat. Gu Yue Mo Bei, peringkat satu tahap puncak. Dengan suara seperti itu, dia berjalan kembali, tidak mau kalah sambil melirik kota Gu Yue. Pemeriksaan berlanjut, dan salju di udara semakin mengecil, hingga akhirnya berhenti. Udaranya dingin dan segar. Gu Yue Henry Fang, Gu Master Wanita Paruh Baya berseru. Fang Yuan tanpa ekspresi, berjalan ke atas. Setelah beberapa saat, Gu Master perempuan itu membuka matanya, menatap Fang Yuan dengan terkejut, dan berkata dengan lantang, Gu Yue Fang Yuan, peringkat satu tingkat puncak. Peringkat satu tahap puncak, apakah kita salah dengar? Fang Yuan benar-benar berkultivasi hingga level ini. Para pemuda terkejut. Huff, dia beruntung, mempunyai cacing likor yang memberi makan lubangnya. Meski hanya kelas C, dibandingkan dengan kelas B dan kelas A, ia tidak dirugikan. Beberapa pemuda berkata dengan iri. Hal ini terutama berlaku untuk beberapa remaja dengan bakat kelas C. Mereka menghibur diri mereka sendiri dengan nada masam, bukan apa-apa. Cacing likor tidak dapat memurnikan esensi purba peringkat dua, Fang Yuan tidak akan mendapatkan keuntungan ini di masa depan. Meskipun ini adalah tahap puncak, itu masih merupakan bakat kelas C, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Mo Bei dan Ciceng memandang Fang Yuan, lalu dengan cepat mengalihkan pandangan mereka, menatap Fang Zheng yang masih berdiri di dalam kelompok. Dalam hati mereka, bakat kelas A Fang Zheng adalah pesaing sejati. Saudaraku, kamu benar-benar mengejutkanku. Tapi sekarang, perhatikan baik-baik, mata Fang Zheng bersinar terang saat dia melihat Fang Yuan berjalan selangkah demi selangkah, memperlihatkan ekspresi antisipasi yang besar. Gu Yue Fang Zheng, suara tuan gu perempuan terdengar pelan. Bakat kelas A itu, untuk sesaat, para tetua klan memusatkan pandangan mereka pada Fang Zheng. Fang Zheng keluar dari kerumunan, dia bisa merasakan tekanan dari tatapan ini, membuatnya sedikit gugup. Namun saat dia melihat pemimpin klan Gu Yue Bo tersenyum padanya, rasa gugup di hatinya pun mencair. Dia berjalan ke arah Gu Master Wanita Parubaya. Master Gu perempuan menutup matanya, lalu tiba-tiba membukanya, dan berteriak dengan nada terkejut, Gu Yue Fang Zheng, kultivasi, peringkat dua tahap awal. Ledakan. Para pemuda segera meledak menjadi gelombang kebisingan. Apa? Dia benar-benar mencapai peringkat dua. Seperti yang diharapkan dari bakat kelas A. Luar biasa, sekarang Mo Bei, Cicheng dan Fang Yuan semuanya ditinggalkan olehnya. Fang Zheng ini, sejenak, Mo Bei dan Cicheng memandang Fang Zheng dengan kaget. Hehehe, ini bahkan lebih tinggi dari kehidupanku sebelumnya, Fang Yuan menurunkan kelopak matanya dan tertawa. Dia tidak terlalu terkejut, dia telah memperhatikan ekspresi Fang Zheng sebelumnya dan samar-samar bisa menebak hasilnya. Pada akhirnya, bakat yang bagus. Harapan klan kita. Itu semua berkat pengasuhan pemimpin klan Tuan. Para tetua klan memuji. Sejenak, Fang Zheng menjadi fokus perhatian semua orang. Setengah tahun yang lalu, Gu Yuwebo memberinya Jade Skin Gu, menjadikannya orang pertama yang naik ke peringkat dua. Dia melakukannya. Tuan pemimpin klan, aku tidak mengecewakanmu, aku yang melakukannya. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan berbuat lebih banyak lagi, mendapatkan lebih banyak pengakuan dari para tetua klan, mendapatkan lebih banyak pengakuan dari orang-orang di sekitarku. Saudaraku, aku sudah meninggalkanmu, kamu bukan lagi bayangan di hatiku. Aku, Gu Yuwe Fang Zheng, bukan lagi Gu Yuwe Fang Zheng di masa lalu. Fang Zheng berteriak penuh semangat di dalam hatinya, matanya bersinar dengan cahaya yang menyelaukan. Cahaya ini disebut kepercayaan diri. 84. Langit cerah setelah salju turun. Pagi-pagi sekali, Master Gu memasuki Akademi satu demi satu. Ujian akhir tahun-tahunan dimulai lagi. Hehehe, kalau dipikir-pikir, adegan aku meninggalkan Akademi lebih dari 10 tahun yang lalu masih segar dalam ingatanku. Seorang Master Gu Parubaya, rambut hijau panjangnya tergerai di punggungnya, berdiri di depan Akademi dan menghela nafas. Bos, cepat masuk, kamu suka bersikap sentimental. Seorang Gu Master wanita muda di sampingnya, bibirnya merah seperti darah, tangannya disaku celananya, sehelai rumput di mulutnya, memutar matanya. Hehehe, Yao Hong, jangan khawatir. Tidak masalah jika Anda masuk cepat atau lambat. Bagaimanapun, pemimpin klan telah mengurus kami, dan anggota baru kami untuk tahun ini telah ditentukan. Gu Master berambut hijau tertawa. Jenius kelas A bernama Fang Seng itu. Master Gu perempuan bernama Gu Yue Yao Hong mengejek dan berkata dengan sedih, pemimpin klan ingin kelompok kita menjadi pengasuh anak. Tetapi misi babysitter ini tidak mudah untuk diselesaikan. Gu Master berambut hijau menghela nafas, lupakan saja, ayo masuk dulu. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak Master Gu yang masuk ke Akademi dan berdiri diam di panggung pertempuran. Para Master Gu ini berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, ada yang masih muda, ada yang setengah baya, dan bahkan ada cukup banyak orang tua. Setelah satu tahun belajar di Akademi, para Master Gu akan keluar dan membentuk kelompok kecil untuk menyelesaikan misi klan. Para Master Gu yang datang ke panggung pertempuran adalah perwakilan dari masing-masing kelompok, di sini untuk mengamati penampilan para siswa, dan jika mereka menyukainya, mereka akan diterima di kelompoknya sendiri. Bagi kelompok, ini adalah untuk menyerap darah baru dan berkembang. Sedangkan bagi anggota baru yang bergabung dalam kelompok, di bawah bimbingan dan bimbingan anggota lama, mereka dapat dengan cepat beradaptasi dengan lingkungan baru dan menyelesaikan misi klan dengan lebih efisien, sekaligus mengurangi korban jiwa. Matahari berangsur-angsur terbit, dan para siswa masuk satu demi satu. Begitu banyak orang hari ini. Seru anak-anak muda. Lihat? Itu Tuan King Su. Master Gu peringkat 2 nomor 1 di desa Gu Yue kami, watak Lord King Su terkenal lembut. Seseorang menunjuk ke arah Gu Master laki-laki berambut hijau dan berseru. Senior Chi San juga ada di sini. Itu Nona Mo Yan dari keluarga Mo. King Su, Chi San, dan Mo Yan adalah bintang cemerlang para Master Gu, dan para siswa sudah mengenal mereka. Sai, aku tidak bisa masuk ke dalam kelompok ketiga senior itu. Saya hanya memiliki bakat kelas D, dan Natal Gu saya hanyalah laba-laba sutra hangat. Saya hanya bisa melakukan logistik di masa depan. Seorang pemuda menghela nafas dan bertanya kepada temannya di sampingnya, bagaimana denganmu? Oh, aku sudah menghubungi mereka melalui koneksiku. Dia anak baptis dari saudara perempuan sepupu pamanku. Saat para siswa mengamati para Master Gu ini, King Su, Chi San, Mo Yan, dan yang lainnya juga mengamati para siswa ini. Eh, sebenarnya ada dua Gu Yue Fang Zheng. Yao Hong berseru kaget saat melihat Fang Yuan dan Fang Zheng di tengah kerumunan. Gu Master laki-laki berambut hijau, Gu Yue King Su menghela nafas tak berdaya, apakah kamu tidak membaca informasi yang kuberikan padamu kemarin? Fang Zheng memiliki saudara kembar yang terlihat sangat mirip. Namun, saudaranya hanya berbakat kelas C. Petik 2. Jadi begitulah adanya. Oh, sepertinya aku pernah mendengar tentang dia. Dia Fang Yuan yang menulis puisi di tahun-tahun awalnya. Lalu haruskah kita membawanya masuk? Yao Hong tiba-tiba menamparkan keningnya, mengucapkan apapun yang terlintas dalam pikirannya. King Su menggelengkan kepalanya sedikit, pemimpin klan secara khusus menginstruksikan kita untuk tidak merekrutnya. Sepertinya dia ingin mengamati sesuatu. Apalagi hubungan kedua kakak beradik ini tidak harmonis. Bahkan jika kami memiliki niat untuk merekrutnya, saya pikir Fang Yuan tidak akan bergabung. Yao Hong tidak keberatan, sambil mengerutkan bibirnya, di antara semua grup, kami diakui secara publik sebagai yang nomor satu. Bergabung dengan kami berarti masa depan yang cerah. Selama itu pelajar, mereka akan tergerak. Bagaimana mungkin dia tidak bersedia? King Su tertawa ringan, itu karena kamu tidak memahaminya. Kamu harus melihat informasi yang kuberikan padamu terlebih dahulu. Pada saat ini, pemimpin klan Gu Yue Bo, tetua klan yang berwenang Gu Yue Lian, Gu Yue Mo Chen dan yang lainnya masuk dalam barisan. Mereka berjalan ke gudang dan duduk. Tahun ini, tidak hanya pemimpin klan yang datang, bahkan Chi Lian dan Mo Chen, kedua tetua, ada di sini. Melihat ini, baik para siswa maupun para Master Gu, mereka semua bersemangat. Situasi seperti ini belum pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Itu tidak aneh, cucu Chi Lian dan Mo Chen ada di tahun ini. Fang Zheng adalah penerus yang sedang dipersiapkan oleh pemimpin klan, benih harapan untuk melawan Bai Ning Bing itu. Pemimpin klan tentu saja harus mengamatinya dengan cermat. Diskusi Ryu datang dari kerumunan. Adik, kamu harus tampil bagus. Mo Yan memandang Mo Bei di antara kerumunan, bergumam di dalam hatinya. Kelompoknya memiliki anggota terbanyak dan terbesar. Saat ini, dia dikelilingi oleh lingkaran Master Gu, memamerkan sikapnya yang mengesankan. Adapun musuh Bebuyutannya, Gu Yue Chi San dari Fak Sici, dia berdiri sendirian. Tubuhnya tinggi dan perkasa, lebih tinggi dari sekelilingnya, seperti pagoda merah yang berdiri di sana, seperti burung bangau di tengah kawanan ayam. Setelah diam-diam menilai Ciceng, dia mengalihkan pandangannya. Setelah pidato singkat dari ketua klan, ujian akhir tahun pun dimulai. Pertarungan terjadi di tiga tahap secara bersamaan. Seketika, terdengar teriakan, teriakan, suara pedang bulan yang beterbangan, suara tinju dan kaki yang saling beradu, dan diskusi para Master Gu di bawah panggung semuanya menyatu menjadi satu. Standar tinju dan kaki tahun ini cukup tinggi. Tak lama kemudian, Yao Hong melihat perbedaannya. Hehehe, ini semua berkat Fang Yuan. Gu Yue King Su tertawa. Apa maksudmu? Yao Hong tidak mengerti. King Su menjelaskannya padanya. Yao Hong mau tidak mau mendecahkan lidahnya dengan heran, Fang Yuan, anak ini, dia punya cukup nyali, dia agak melanggar hukum. Hehehe, dia malah berani menindas adiknya sendiri, menarik. Dia memandang Fang Yuan dan Fang Zheng di tengah kerumunan, merenung dalam hatinya, di antara keduanya, siapa kakak laki-laki, siapa adik laki-laki. Pertempuran selanjutnya, Gu Yue Jin Su versus Gu Yue Mo Bei. Di atas panggung, pembawa acara Gu Master berteriak. Gu Yue Mo Bei melompat, sementara Gu Yue Jin Su naik ke atas panggung dengan ekspresi serius. Kedua belah pihak membungkuk, dan tanpa banyak bicara, mereka mulai berkelahi. Dalam sekejap, pedang bulan biru menari-nari di udara. Kedua belah pihak terus menembak, dan pada saat yang sama, bergerak dan menghindar. Meskipun Jin Su adalah seorang gadis, fundamentalnya cukup kuat, dan dalam waktu singkat, dia setara dengan Mo Bei. Namun seiring berjalannya waktu, staminanya perlahan-lahan abis, dan dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Akhirnya, dia basah kuyup oleh keringat, dan tidak ada kekuatan lagi, jadi dia hanya bisa mengaku kalah. Di sisi lain, wajah Mo Bei tidak merah, bahkan dia tidak terengah-engah. Cacing Gu yang meningkatkan daya tahan, mungkin gu kumbang longhon untak kuning, di bawah panggung, Fang Yuan mengamati, dan segera mengetahui situasi sebenarnya gu yu e Mo Bei. Fang Yuan memiliki enam cacing Gu, tapi ini pengecualian. Di tangan orang-orang dengan usia yang sama, setiap orang biasanya hanya memiliki dua cacing Gu. Bukan hanya karena tekanan finansial untuk memberi makan cacing Gu, tetapi juga karena penggunaan cacing Gu memerlukan latihan terus-menerus, dan mengumpulkan banyak pengalaman. Menggigit lebih dari yang bisa dikunya, para siswa baru saja memulai budidaya guru Gu mereka, dan dua cacing Gu sudah cukup untuk mereka latih dan pahami. Hanya Fang Yuan yang merupakan pengecualian. Karena pengalamannya yang kaya dari kehidupan sebelumnya, dia dapat dengan cepat menangkap setiap cacing Gu di tangannya, dan menggunakannya dengan cara yang metodis. Tes berlanjut. Sial, dia melompat seperti kelinci. Di panggung lain, seorang anak muda dengan marah berteriak, Gu Yue Cheng, apakah kamu laki-laki? Apakah kamu berani bertarung satu lawan satu denganku? Tes, hanya orang idiot yang akan bertarung satu lawan satu denganmu. Di atas panggung, Gu Yue Cheng tertawa dengan jijik. Dia mengandalkan Scarlet Pill Cricket Gu, dan melompat ke sana kemari dengan sangat lincah. Dan lawannya hanya memiliki flower boar Gu, meski untuk sementara bisa meningkatkan kekuatan babi hutan, itu tidak ada gunanya. Ciceng yang cerdik bahkan tidak ingin bertarung jarak dekat dengannya. Pada akhirnya, dadanya terkena mundlet Ciceng, dan dia kehilangan banyak darah, kalah dalam pertandingan. Para Master Gu penyembuh yang berada di bawah panggung segera bergegas untuk mengobati luka-lukanya. Seiring berjalannya waktu, banyak siswa yang tersingkir tanpa ampun, dan pada saat yang sama, banyak anak muda mulai menunjukkan bakatnya. Ciceng, Mo Bei, Fang Yuan, Fang Zheng. Kemudian, siswa dengan bakat kelas D semuanya telah tersingkir. Bakat mereka terbatas, dan mereka memilih cacing Gu jenis logistik. Cacing Gu ini cocok untuk produksi, transportasi, dan sebagainya. Namun jika digunakan dalam pertempuran, bantuan yang bisa mereka berikan kepada Master Gu terlalu rendah. Junior, Gu vitalmu adalah rumput vitalitas, kan? Kelompok kita membutuhkan Master Gu penyembuh. Senior, aku ingin bergabung dengan grupmu. Gu vitalku adalah Gu cahaya bulan. Maaf, grup kami tidak kekurangan Gu master yang menyerang. Setiap kelompok sudah mulai menerima pendatang baru, dan para siswa juga memilih kelompoknya. Pertarungan di atas panggung tidak terlalu menghibur. Setelah beberapa pertandingan, tidak banyak sorotan, dan tidak ada yang perlu dituliskan di rumah. Karena banyak orang memilih Moonlight Gu, biasanya, ketika kedua belah pihak bertarung, mereka akan menggunakan Moonlight terlebih dahulu untuk menembak. Biasanya, orang yang menghabiskan seluruh cairan primevalnya akan kalah. Jika kedua belah pihak kehabisan cairan primeval, maka mereka akan bertarung dengan tangan dan kaki mereka. Pada akhirnya, akan selalu ada satu orang yang terjatuh. Baik itu para siswa, master Gu, atau para tetua klan, mereka semua sedikit tertarik, dan beberapa di antaranya hampir tertidur. Menjelang sore, hanya tersisa beberapa siswa di atas panggung. Ini akhirnya berakhir. Beberapa master Gu menguap, nyaris tidak bisa menjaga semangat mereka. Pada saat ini, seorang master Gu berteriak. Pertandingan selanjutnya, Gu Yue Fang Zheng melawan Gu Yue Mo Chen. 85. Fang Zheng dan Mo Chen keduanya berjalan ke atas panggung. Fang Zheng, jangan berpikir aku akan kalah hanya karena kamu peringkat dua. Hari ini, saya akan menantang seseorang dengan peringkat lebih tinggi. Mo Bei mengatupkan giginya, ekspresinya serius saat dia menyemangati dirinya sendiri di dalam hatinya. Menghadapi Fang Zheng peringkat dua, dia memang merasakan tekanan. Datang, Fang Zheng berteriak dan tiba-tiba bergegas maju. Jantung Mo Bei berdetak kencang, Fang Zheng ini tidak bermain sesuai aturan. Biasanya mereka menembak terlebih dahulu, lalu meninju dan menendang. Kali ini, dia benar-benar bergegas ke depan begitu dia bergerak. Apakah dia ingin bertarung dengan pukulan dan tendangan? Apakah dia tidak takut terluka oleh pedang bulanku selama pertarungan? Mo Bei sangat ragu. Tentu saja, dia tidak mengkhawatirkan Fang Zheng, tetapi dia tahu bahwa jika dia bertarung dengan Fang Zheng dalam pertempuran jarak dekat, pada jarak sedekat itu, jika Fang Zheng menembakkan pedang bulan, dia tidak akan bisa menghindarinya. Mo Bei buru-buru mundur, mencoba meningkatkan jarak di antara mereka. Pada saat yang sama, dia membalik pergelangan tangannya dan menebaskan pedang bulan. Fang Zheng tidak panik saat menghadapi bahaya, dia berguling-guling di tanah, menghindari pedang bulan, dan terus berlari ke depan. Di saat yang sama, bola cahaya bulan muncul di tangannya. Mo Bei memandangi cahaya bulan yang terkondensasi di tangannya, dia merasa gugup, mundur lagi dan lagi. Meskipun dia telah berlatih keras dalam pukulan dasar dan berlatih mundlet, dia masih sedikit lebih rendah dari Fang Zheng, yang selalu dilatih secara pribadi oleh pemimpin klan. Mo Bei tidak bisa beradaptasi dengan gaya bertarung seperti ini, dan langsung dirugikan. Eh, segalanya menjadi menarik di sana. Pertarungan di atas panggung telah menarik perhatian banyak orang. Untuk menjadi begitu dekat, Fang Zheng ini cukup berani. Yao Hong sekarang bisa membedakan antara Fang Yuan dan Fang Zheng. Ekspresi Fang Yuan dingin, memancarkan aura dewasa dan suram. Ekspresi Fang Zheng tegas, memancarkan sinar matahari. Itu seharusnya berkat pelatihan pemimpin klan. Dalam pertarungan antar siswa biasa, jarak keduanya biasanya 10 meter. Di luar jarak ini, mundlet akan menghilang. Jika jaraknya kurang dari ini, siswa tidak akan dapat bereaksi tepat waktu. Mata Gu Yue dan King Su berbinar. Jarak tempur Fang Zheng saat ini telah dikurangi menjadi 6 meter. Dia juga sangat familiar dalam menghindari pedang bulan sabit. Tampaknya pemimpin klan tidak hanya menghargai Fang Zheng, Fang Zheng juga telah berusaha keras dan banyak menderita. Adik laki-laki, Mo Yan menyaksikan Mo Bei dipaksa ke posisi yang tidak menguntungkan oleh Fang Zheng. Wajahnya dipenuhi kekhawatiran dan kecemasan. Dia benar-benar ingin naik dan membantu serta memukuli Fang Zheng. Wajah Cisan tanpa ekspresi. Dia hanya menonton tanpa mengucapkan sepatah katapun. Fang Zheng mendekati Mo Bei, dan setelah mengurangi jarak menjadi 6 meter, dia tidak lagi mendekat. Sebagai gantinya, dia menggunakan Mon Light Gu untuk bertukar tembakan. Mo Bei bereaksi dengan tergesa-gesa dan menjadi bingung. Ada beberapa kali dia hampir terkena Moon Blade. Di sisi lain, Fang Zheng yakin. Bahkan jika dia tidak bisa mengelak tepat waktu, dia masih memiliki jade skin Gu sebagai kartu trufnya. Selama dia mempertahankan lampu hijau giyok, dia bisa bertahan melawan pedang bulan. Melihat Mo Bei ditekan olehnya, Fang Zheng tidak bisa tidak mengingat masa lalu. Di bawah sinar bulan, pemimpin klan mengajarinya gerakan menghindar langkah demi langkah, menyampaikan pengalamannya tanpa menahan apapun. Tuan pemimpin klan, aku tidak akan mengecewakanmu. Mata Fang Zheng bersinar terang. Semakin dia bertarung, dia menjadi semakin berani. Fang Zheng, kamu memiliki bakat, dan kamu pekerja keras dan rajin. Untuk mendapatkan hasil seperti itu, itu semua karena keringat dan air mata Anda. Ini adalah hasil kerja keras Anda. Itu dia, Fang Zheng, inilah semangatnya. Ayo, tunjukkan kecemerlanganmu. Di bawah gudang, hati pemimpin klan berdesir. Di permukaan, dia duduk di sana, mengamati dengan tenang sambil tersenyum. Meskipun Mo Bei berjuang sekuat tenaga dan melawan dengan gigi, setelah 15 menit, tubuhnya sudah dipenuhi dengan luka yang tak terhitung jumlahnya. Darah yang mengucur mewarnai pakaiannya menjadi merah. Gu Master yang bertanggung jawab melihat ini dan mengumumkan, putaran ini, Gu Yue Fang Zheng menang. Aku belum kalah. Mo Bei berteriak dengan keras kepala. Tubuhnya bermandikan darah, dan dia terhuyung-huyung. Namun setelah berjuang beberapa saat, dia secara paksa dibawa pergi oleh para Master Gu di atas panggung untuk dirawat. Level pertarungan ini sudah berada pada level satu tahun setelah kelulusan. Bagaimanapun juga, seorang jenius tingkat adalah seorang jenius. Aku dengar dia diajari secara pribadi oleh pemimpin klan Lord, bagaimana mungkin dia tidak kuat. Melihat hasil ini, para Master Gu di bawah panggung melontarkan pujian. Gu Yue Fang Zheng terengah-engah saat dia menuruni panggung. Tiga Master Gu mengelilinginya dan menyembuhkannya, pada saat yang sama memberikan batu yuan agar dia dapat memulihkan esensi purba dengan cepat. Setelah beristirahat sejenak, Fang Zheng pulih ke kondisi puncaknya dan naik panggung kembali. Babak ini, dia melawan Gu Yue Cheng. Chi Cheng memandang Fang Zheng dan tertawa datar, bagus sekali. Fang Zheng, kamu mengalahkan anak Mo Be itu, sekarang aku akan mengalahkanmu, membunuh dua burung dengan satu batu. Dia tampak sangat percaya diri. Fang Zheng mengerutkan bibirnya, tidak mengucapkan sepatah kata pun sambil terus maju ke depan. Gu Kriket Dragon Pill, Chi Cheng menghendaki, dan lapisan cahaya oranye merah muncul di kakinya. Dia dengan ringan melompat dan langsung mundur 10 meter. Jarak yang baru saja ditutup oleh Fang Zheng segera melebar. Hehehe, Chi Cheng tertawa bangga, Fang Zheng, kamu tidak memiliki cacinggu untuk meningkatkan kecepatanmu, dan hanya dengan kedua kakimu, kamu tidak dapat mengejarku. Meski panggung ini tidak besar, namun cukup bagi saya untuk bergerak. Taktikmu berguna melawan Mo Be, tapi melawanku, itu tidak berguna. Apakah seperti ini? Fang Zheng menghentikan langkahnya dan berdiri di tempat, menatap Chi Cheng dengan tatapan membara. Senyum muncul di wajahnya, dan matanya menunjukkan tekad saat dia berkata dengan keras, menghindar saja seperti ini. Setiap kali kamu menggunakan Dragon Pill Cricket Goo, kamu akan mengeluarkan sejumlah esensi purba. Anda hanya mempunyai saripati primeval tembaga hijau tahap puncak peringkat 1, tetapi saya sudah memiliki saripati purba baja merah peringkat 2, yang tiga kali lebih tahan lama daripada milik Anda. Bakatmu tidak sebaik bakatku, dan ketika kamu kehabisan esensi purba pada akhirnya, kamu pasti akan kalah. Anda, Chi Cheng mau tidak mau tergerak. Dia hanya melihat kelebihannya, tapi tidak melihat kelemahannya. Sekarang, dia harus mengakui bahwa perkataan Fang Zheng masuk akal, dan semangat juangnya segera mengalami pukulan berat. Apa? Fang Zheng naik ke peringkat 2. Para Master Gu di sekitarnya menjadi gempar. Hasil tes kultivasi baru didapat kemarin, dan hanya tersebar di kalangan kecil saja. Kebanyakan dari mereka tidak mengetahui hal ini. Seorang jenius kelas tetaplah nilai A, luar biasa. Fang Zheng ini, dia mungkin benar-benar menjadi bintang harapan klan kita. Si jenius dari klan Bai, Bai Ningbing benar-benar terlalu kuat. Jika Fang Zheng bisa tumbuh dewasa, dia mungkin bisa melawan Bai Ningbing. Anak ini sedikit menarik. Berkultivasi ke peringkat 2 di Akademi, dan memiliki keterampilan dasar yang kuat, situasi ini sangat jarang terjadi. Tidak heran pemimpin klan mencurahkan begitu banyak upaya padanya. Yao Hong bergumam. King Su juga menghela nafas, pengasuhan pemimpin klan hanyalah sebagian saja. Jangan meremehkan anak ini. Sejak dia selamat dari pembunuhan, dia menjadi pekerja keras, dan berkultivasi sangat keras. Dia adalah bibit yang baik, berbakat dan sangat bisa diandalkan. Jika dia benar-benar bisa tumbuh dewasa. Huh, aku merasa bebanku semakin berat. Hehehe, pemimpin klan Gu Yuebo tidak bisa menahan tawa. Dia pernah menganalisis kelemahan Cicheng terhadap Fang Zheng. Sekarang setelah dia melihat Fang Zheng dapat memanfaatkannya, Gu Yuebo merasa sangat bersyukur. Sepertinya Fang Zheng harus menjadi orang nomor 1 tahun ini. Di samping pemimpin klan, kata Gu Yuebo Chen. Gu Yuelian mendengus dingin, menatap ke panggung. Tentu saja ia berharap cucunya bisa mengalahkan Fang Zheng. Dengan begitu, dia akan mendapatkan muka dari klanci. Namun segalanya tidak berjalan sesuai rencana. Di atas panggung, semangat Juang Cicheng mengalami kemunduran, dan setelah bertarung dengan Fang Zheng, ia tidak dapat menampilkan kekuatan aslinya, membuat banyak kesalahan. Pada akhirnya, Kastil Crimson terjebak oleh kesalahan Fang Zheng dan tersapu dari panggung. Gu Yuefang Zheng menang, wajah Gu Yuelian pucat pasi. Sekaligus, Fang Zheng menjadi pusat perhatian. Dia menjadi pusat perhatian. Fang Zheng mengalahkan Mo Bei dan Cicheng berturut-turut. Dia punya otak dan keberanian, sepertinya orang nomor satu kali ini pasti dia seseorang memuji. Masuk akal, saya juga menaruh harapan besar padanya. Sayangnya, dia tidak dapat bergabung dengan grup kami. Kelompok sedang memilih siswa, dan siswa juga memilih kelompok. Benih luar biasa seperti Fang Zheng telah dipilih. Fang Zheng adalah faksi pemimpin klan, sedangkan Mo Bei dan Cicheng masing-masing adalah pemimpin masa depan faksi Mo Danci. Sepertinya mulai hari ini dan seterusnya, klan Gu Yue akan menjadi faksi pemimpin klan, menekan dua tetua agung. Seseorang memiliki visi yang lebih dalam. Di dua tahap lainnya, pertempuran berlanjut. Fang Zheng turun panggung lebih awal, mendengarkan pujian dari orang-orang di sekitarnya, dia diliputi emosi, merasa seperti telah dilahirkan kembali. Itu berbeda. Berbeda dari sebelumnya. Hatinya dipenuhi kegembiraan karena diakui, kegembiraan karena dihargai, dan kebahagiaan karena diakui. Hembusan angin musim dingin bertiup, dan di tengah angin dingin, ia merasakan hangatnya musim semi. Pertempuran terakhir, Gu Yue Fang Zheng melawan Gu Yue Fang Yuan. Sesaat kemudian, seorang Master Gu yang memimpin panggung berteriak. 86. Pertarungan terakhir, Gu Yue Fang Zheng melawan Gu Yue Fang Yuan. Oh menarik. Tidak disangka pada akhirnya, itu akan menjadi pertarungan antar saudara. Fang Zheng, melihat ini, senyuman di wajah pemimpin klan menghilang, bayangan terbesar di hatimu adalah saudaramu Fang Yuan. Kalahkan dia, Anda memiliki esensi purba baja merah dan juga jade skin goo, memiliki serangan dan pertahanan, Anda memiliki keuntungan besar. Hancurkan bayangan ini, dan kamu akan terlahir kembali. Akhirnya, tibalah waktunya untuk pertempuran yang menentukan. Kedua bersaudara itu berdiri di panggung yang sama, saling memandang dari jauh. Matahari terbenam seperti darah. Cahaya matahari terbenam bagaikan karpet mewah yang menutupi panggung. Wajah yang sangat mirip. Niat bertarung sang adik membara, sementara tatapan sang kakak dalam. Saudaraku, Fang Zheng mengepalkan tangannya, menatap Fang Yuan, nadanya tegas, akui kekalahan. Aku sudah berada di peringkat dua, cairan primeval baja merah milikku sudah lebih dari 80%, sedangkan cairan primeval tembaga hijau milikmu hanya 44%. Anda tidak punya peluang. Fang Yuan memandang saudaranya dengan acuh-ta'acuh, kamu tahu esensi purba saya dengan sangat baik. Tapi jangan katakan omong kosong seperti itu. Jika esensi purba bisa menentukan kemenangan dan kekalahan, lalu apa gunanya bertarung? Fang Zheng tertegun, tetapi segera setelah itu, niat bertarung di matanya membara. Faktanya, di lubuk hatinya yang paling dalam, dia tidak ingin Fang Yuan mengaku kalah. Tapi Fang Yuan adalah kakak laki-lakinya, jadi dia harus mengatakan ini karena sentimen dan alasan. Jika dia tidak mengatakannya, itu akan sangat tidak berperasaan. Karena kakak bersih keras, maka aku hanya bisa mengambil tindakan. Sebelum dia selesai berbicara, Fang Zheng menyerang Henry Fang. Langkah ini lagi, di bawah panggung, Mo Bei mau tidak mau mengertakan gigi melihat adegan ini. Dia memutuskan untuk melatih dirinya sendiri dengan keras ketika dia kembali, dan mengembalikan penghinaan ini kepada Fang Zheng 10 kali lipat di masa depan. Fang Yuan sudah selesai, dia tidak memiliki gukriket dragon pil miliku. Ciceng menyilangkan tangannya dan mencibir, menyombongkan diri atas kemalangan Fang Yuan. Fang Zheng berlari ke depan, langsung menutup jarak antara dia dan Fang Yuan. Bola cahaya bulan menyala di tangannya. Ekspresi Fang Yuan setenang baja. Dia melihat Fang Zheng mendekatinya dengan cepat, tapi dia berdiri diam. Telapak tangan kanannya juga perlahan beriak dengan cahaya bulan biru seperti air. Tiba-tiba, Fang Yuan menginjak tanah dengan keras dan mengambil beberapa langkah ke depan. Ali-ali mundur, dia malah menyerang Fang Zheng. Ini, Fang Zheng tidak menduga serangan Fang Yuan. Dia tidak bisa menahan panik dan buru-buru menembakkan pisau sabit. Fang Yuan bergegas mendekat, memutar tubuhnya, dan pedang bulan sabit melewati bahunya. Wajahnya dingin, dia tidak mengaum, juga tidak galak, tapi dalam keheningannya, dia memunculkan aura yang absolut dan dingin. Fang Zheng tanpa sadar mundur, batasannya adalah 6 meter, tetapi sekarang Fang Yuan berjarak kurang dari 5 meter darinya. Sekarang gilirannya menambah jarak. Siapa-siapa-siapa. Saat Fang Zheng mundur, dia terus-menerus membalik telapak tangan kanannya, mengirimkan pedang bulan sabit untuk memaksa Fang Yuan mundur. Langkah Fang Yuan cepat dan kompak, tubuhnya sangat lincah. Setiap kali dia bergerak, dia menghindari bilah sabit sejauh sehelai rambut. Fang Yuan ini, dia bahkan lebih berani. Seru Yao Hong. Pertempuran yang luar biasa, dia benar-benar tidak peduli dengan hidup dan mati. King Su juga terdiam. Satu lagi maniak pertempuran, Mo Yan mengertakan gigi, menatap Cisan yang tidak jauh darinya. Cisan masih tanpa ekspresi, tapi matanya berkedip-kedip. Keributan di antara penonton berhenti, semua orang fokus pada pertarungan di atas panggung. Bila bulan sabit melewati tubuh Fang Yuan, memantulkan cahaya biru di wajah Fang Yuan. Ekspresi acuh-ta'acuhnya tidak pernah berubah. Setiap kali dia menghindari serangan berbahaya dan tenang, bakat bertarungnya terlihat jelas. Di luar panggung, pemimpin klan dan tetua klan semuanya menunjukkan ekspresi serius. Ciceng dan Mo Bei, sebaliknya, membuka mulut lebar-lebar, menyaksikan dengan kaget saat Fang Yuan menghindari pedang bulan sabit dengan cara yang tidak terbayangkan. Bagaimana dia melakukannya? Siswa yang tak terhitung jumlahnya memiliki tanda tanya besar di hati mereka. Huff, dengan pengalaman bertempur selama 500 tahun, bagaimana mungkin Fang Zheng, yang telah diajar oleh Master Gu Peringkat 4 selama setahun, bisa dibandingkan dengan Fang Yuan, yang memiliki pengalaman bertempur selama 500 tahun. Di mata Fang Yuan, Fang Zheng dangkal seperti aliran sungai yang jernih. Tidak peduli bagaimana aliran sungai itu mengalir, kemana mengalirnya, atau bagaimana alirannya berbelok di antara bebatuan gunung yang curam, dia dapat dengan jelas melihat hingga ke dasar air. Setiap serangan bilah sabit tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan membutuhkan proses. Fang Zheng harus memutar pergelangan tangannya, ini pertanda terbaik. Di mata Fang Yuan, setiap goyangan bahu Fang Zheng, setiap putaran pergelangan tangannya, setiap langkah yang diambilnya, memberinya banyak informasi. Setiap kali Fang Zheng menyerang, mundur, menghindar, Fang Yuan bisa melihatnya dalam sekecap. Dia bahkan bisa menebak apa yang dipikirkan Fang Zheng. Pikiran Fang Zheng sudah linglung. Bayangan yang telah ditempelkan Fang Yuan di hatinya selama lebih dari satu dekade dengan cepat menyebar ke dalam kegelapan, menyeretnya ke dalam jurang yang dalam. Emosinya yang bingung membuatnya melupakan jade skin gu. Kemajuan kuat Fang Yuan membuatnya gugup, membuatnya terengah-engah, membuatnya tidak bisa memikirkan hal lain. Inilah perbedaan pengalaman, inilah perbedaan fondasi. Dalam benak Fang Yuan, fondasinya lebih penting daripada jangkrik musim-semi-musim gugur, itulah kepercayaan terbesarnya. Dia tidak perlu bergantung pada pemimpin klan, tetua, kerabat, teman, atau cacinggu. Dia selalu mengandalkan dirinya sendiri. Di dunia ini, dialah satu-satunya yang bisa diandalkan. Sahabat, kawan seperjuangan, itu hanyalah alasan bagi yang lemah untuk menyembunyikan ketidakmampuannya dan berharap orang lain bisa menyelamatkan mereka. Akhirnya, dia dekat dengan Fang Zheng. Bam! Tinju Fang Yuan meluncur diam-diam mengenai perut Fang Zheng. Fang Zheng segera membungkuk, kekuatan tinjunya hampir membuatnya muntah. Dia dengan cepat menggunakan lengannya untuk melindungi kepalanya, menurunkan tubuhnya dan mengambil langkah mundur yang besar. Pada saat kritis ini, fondasi kokohnya terlihat. Kemana dia pergi? Mata Fang Zheng melebar, matanya bergerak cepat, mencari sosok Fang Yuan di antara celah lengannya. Di belakangku, saat pemikiran ini muncul, Fang Zheng merasakan pukulan keras di pinggangnya. Dia kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Namun Fang Zheng telah menjalani latihan yang berat, mengikuti momentum ini, dia berjungkir balik di tanah, dan pada saat yang sama membalikan telapak tangannya ke belakang, menembakkan pedang bulan. Gerakan ini adalah pengalaman pertempuran yang diberikan oleh pemimpin klan kepadanya. Jika itu adalah orang normal, mereka akan mengikuti di belakang Fang Zheng, tidak dapat bereaksi tepat waktu dan akan terkena pedang bulan ini. Sekalipun tidak mengenai, mereka akan terpaksa mundur. Tapi siapa Fang Yuan? Bahkan Gu Yuebo tidak bisa bersaing dengannya dalam hal pengalaman. Fang Yuan bergerak perlahan, dia tidak mengejarnya. Sebaliknya, dia berputar dan mendekati Fang Zheng. Moonlet menembus udara seperti yang diharapkan. Fang Zheng mengira dia telah membuat jarak di antara mereka. Dia berdiri dan hendak berkumpul kembali ketika dia mendengar suara mendesis. Itulah angin dari Tinju. Saat itu, Fang Zheng punya waktu untuk berpikir. Lalu, dia terkena Tinju Fang Yuan di telinganya. Bam! Fang Zheng merasakan penglihatannya menjadi hitam, gelombang pusing yang kuat membuatnya kehilangan keseimbangan, dan dia jatuh ke tanah. Dia berbaring di tanah selama dua nafas sebelum pulih. Ketika penglihatannya menjadi jelas, Fang Zheng melihat kedua kaki Fang Yuan berdiri di depannya. Dia segera memahami betapa buruknya situasinya. Dia berbaring di tanah seperti anjing, sementara Fang Yuan berdiri tegak, menatapnya. Rengsek! Fang Zheng sangat marah, dan ingin bangun. Di bawah pengawasan orang banyak, Fang Yuan mengangkat kaki kanannya dan menginjak ke bawah. Bam! Kepala Fang Zheng diinjak oleh Fang Yuan. Itu seperti bola batu yang menghantam ring, mengeluarkan suara yang keras. Rengsek! Fang Zheng sangat marah, dan ingin bangkit kembali. Fang Yuan memandangnya dengan dingin, dan menginjak lagi. Bam! Kepala Fang Zheng membentur ring dengan keras. Kulit kepalanya memar, dan darah terus mengalir. Rengsek! Rengsek! Fang Zheng mengertakan giginya begitu keras hingga hampir patah. Kemarahan di dadanya hampir membakar seluruh tubuhnya. Dia mengangkat kepalanya lagi, dan ingin bangun. Bam! Fang Yuan menginjak untuk ketiga kalinya. Kali ini, dia menginjak kepalanya, dan tidak melepaskannya. Sebuah kekuatan besar menekan, dan wajah Fang Zheng menempel kuat pada ring. Wajah Fang Zheng hampir berubah bentuk. Dia terengah-engah, tapi dia tidak bisa melawan. Dia merasa seperti ada batu besar yang menekan kepalanya. Tidak peduli bagaimana dia berjuang, batu itu tidak mau bergerak. Benar? Bagaimana aku bisa lupa? Masih ada Mon Light Gu. Dalam situasi putus asa ini, Fang Zheng tiba-tiba teringat pada Mon Light Gu. Cahaya bulan di telapak tangan kanannya tiba-tiba bersinar terang. Tapi bagaimana mungkin Fang Yuan tidak menyadarinya? Dengan suara lembut, dia menembakkan moonlet, dan mengenai telapak tangan kanan Fang Zheng. Ah! Fang Zheng tiba-tiba melolong menyedihkan. Rasa sakit itu membuat tubuhnya bergetar hebat seperti tersengat listrik. Telapak tangannya hampir tertusuk oleh Fang Yuan, dan tulang pucatnya terlihat. Mon Light Gu di telapak tangannya juga mengalami pukulan berat, dan berada di ambang kematian. 87. Sepertinya hubungan mereka berdua tidak baik, Gumam Yao Hong. Fang Yuan ini terlalu kejam. Bagaimana dia bisa memperlakukan saudaranya sendiri seperti ini? Banyak orang mengerutkan kening karena tidak senang. Fang Yuan terlalu kejam. Dia memeras batu Yuan kita selama setahun penuh. Sekarang dia memperlakukan saudaranya sendiri seperti ini. Para siswa mengertakkan gigi. Kekejaman Fang Yuan telah menyulut kebencian mereka terhadap musuh bersama. Fang Zheng, berdiri. Berdiri. Kalahkan Fang Yuan, teriak salah satu siswa. Kalahkan Fang Yuan, kalahkan Fang Yuan. Seketika, banyak anak muda yang mulai merespons. Fang Yuan ini memang orang yang menjijikan. Mo Yan mendengus dingin, agak sombong. Fang Zheng, kamu bisa melakukannya. Berdiri. Kalahkan iblis. Fang Yuan. Fang Zheng, berdiri. Kami bersamamu. Fang Zheng, kamu bisa melakukannya. Kamu bisa melakukannya. Penonton sangat bersemangat. Sorakan mereka sampai ke telinga Fang Zheng. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Fang Zheng terengah-engah. Suara-suara ini mencapai hatinya dan memberinya kekuatan yang tak terlihat. Adegan masa lalu terulang kembali di benaknya. Di jalanan, anggota klan menunjuk dan bergosip. Itu Fang Yuan. Dia jenius di masa depan. Jangan remehkan dia. Siapa di belakangnya? Oh, dia pasti adik laki-laki Fang Yuan. Aku tidak tahu namanya. Paman dan Bibi tersenyum. Fang Yuan, seluruh desa sekarang sedang mendiskusikan puisi terbarumu. Sangat bagus. Paman dan Bibi bangga padamu. Fang Yuan melambaikan tangannya. Ekspresinya tenang. Itu hanya improvisasi. Paman dan Bibi menganggup dan berkata kepada Fang Zheng, Belajarlah dari kakakmu. Jika kamu setengah sebaik dia, kami tidak perlu khawatir. Di bawah cahaya bulan malam, jauh di dalam halaman. Patriark Gu Yuebo memandang Fang Zheng dan berkata dengan lembut, Fang Zheng, kamu harus memiliki kepercayaan diri. Anda harus menemukan diri sendiri dan percaya pada diri sendiri. Tapi, Tuan Patriark, Gu Yuebo menepuk pundaknya dan menyemangatinya, bayangan di hatimu tidak bisa dihilangkan oleh orang lain. Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Saya menantikan hari itu. Malam Sebelum Penilaian Akhir Tahun Shen Cui berdiri di bawah cahaya dan memandang Fang Zheng dengan penuh kasih sayang, Gong Zi, saya yakin Anda akan memenangkan tempat pertama. Saya selalu percaya akan hal ini. Semoga beruntung. Saat itu waktu keberangkatan di pagi hari. Paman dan bibinya berdiri di depan pintu untuk mengantarnya pergi. Fang Zheng, setelah penilaian akhir tahun, kamu akan bisa meninggalkan Akademi. Kami sangat senang melihat Anda berkembang. Ayo, biarkan semua orang melihat keunggulan kelas A. Juga, di bawah matahari terbenam, di sudut gelap, seorang teman sekelas perempuan menangis. Tunjangannya hanya tiga batu yuan setiap kali. Fang Yuan mengambil satu, dan saya hanya punya dua yang tersisa. Aku tidak sanggup lagi memberi makan Moonlight Goku. Hati Fang Zheng melunak. Ini batu yuan ku, aku akan meminjamkannya padamu. Teman sekelas perempuan itu mengambil batu yuan dan berkata dengan berlinang air mata, Fang Zheng, kamu yang terbaik. Tolong kalahkan saudaramu sehingga dia tidak bisa lagi melakukan kejahatan di Akademi. Fang Zheng terdiam. Tanpa dia sadari, sekelompok teman sekelas telah muncul di hadapannya. Fang Zheng, kamu memiliki bakat kelas A. Kamu pasti bisa melakukannya. Fang yuan terlalu penuh kebencian. Dia terus menindas kita. Anda satu-satunya harapan kami. Fang Zheng, mulai hari ini dan seterusnya, kami akan mengikutimu. Kami akan mendukungmu. Semuanya, Fang Zheng melihat sekeliling dan melihat sepasang mata yang bersemangat. Dia sangat tersentuh sehingga dia tidak dapat berbicara. Setiap orang. Semua orang telah menungguku. Teman sekelasku, Paman dan Bibi, Sen Cui, dan pemimpin klan. Semua orang menungguku, menatapku, mendukungku. Bagaimana saya bisa kalah? Bagaimana saya bisa jatuh di sini? Bagaimana bisa saya? Buk, 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 buk. Detak jantungnya seperti genderang yang berdetak di dadanya. Mata Fang Zheng bersinar. Saya tidak bisa jatuh di sini. Aku ingin menghancurkan bayangan itu. Aku ingin berdiri. Fang Zheng mengepalkan tangannya dengan erat. Rasa sakit meninggalkannya saat ini. Dia merasa seperti ada singa di dadanya, bangun dari tidurnya dan membuka mulutnya untuk mengaum. Darah panas mendidih di tubuhnya. Berdiri, berdiri. Hancurkan bayangan, hancurkan kegelapan. Ah! Fang Zheng membuka mulutnya dan berteriak. Tubuhnya mulai memancarkan cahaya kristal hijau samrut. Apa itu? Kerumunan itu terdiam. Itu adalah gukulit diok. Seseorang berteriak. Ledakan. Para siswa bersorak-sorai hingga melambung ke langit. Fang Zheng, lakukan yang terbaik. Fang Zheng, kami mendukungmu. Akhirnya, hanya ada satu nyanyian yang tersisa. Berdiri, berdiri. Semuanya. Aku bisa mendengar sorakan kalian. Fang Zheng menekankan tinjunya ke tanah. Giginya hampir patah karena mengatuk terlalu keras. Tekanan Fang Yuan sepertinya tidak terlalu kuat. Dia perlahan dan tegas berdiri selangkah demi selangkah. Sorakan semakin keras. Darahku mendidih. Kami akan kembali. Para Master Gu, setelah mendengar teriakan dan jeritan seperti itu, mulai tergerak. Ya, Fang Zheng, ini dia. Berdiri, berdiri, buang masa lalu, buang bayangan. Kamu yang berdiri, akan menjadi kamu yang baru. Mata pemimpin klan bersinar terang, bersorak untuk Fang Zheng di dalam hatinya. Itu adalah gukulit diok, kelopak mata Fang Yuan terkulai. Dia menarik kakinya dan melihat Fang Zheng berdiri. Cahaya Jade Skin Gu menyinari wajahnya, mengubahnya menjadi hijau. Fang Zheng menyembunyikan kartu asnya, Jade Skin Gu, dan tidak mempublikasikannya, jadi tidak ada yang mengetahuinya. Fang Zheng berdiri. Sorak sore itu seperti banjir, meledak. Dia berdiri. Mata pemimpin klan bersinar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri dari tempat duduknya. Pada saat ini, dia melihat kebangkitan yang tegas dari seorang jenius kelas A. Dia melihat masa depan cerah klan Gu Yue. Aku berdiri, saudaraku, aku akan mengalahkanmu. Mata Fang Zheng terbakar api semangat juang. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya hijau kristal seolah-olah dia mengenakan lapisan baju besi giyok yang cemerlang. Wow, pertahanan ini, bahkan Moon Blade pun tidak bisa menembusnya. Sepertinya Fang Zheng akan menang. Yao Hong mengangkat alisnya dan bersiul. Memang, bahkan jika Fang Yuan memiliki Little Light Gu untuk memperkuat pedang bulannya, hal itu paling banyak akan menyebabkan esensi purba Fang Zheng dikonsumsi dua kali lebih banyak dari sebelumnya. Dalam hal konsumsi cairan primeval, Fang Yuan bukanlah tandingan Fang Zheng. Setelah pertempuran ini, Fang Zheng akan bangkit. King Su berkata sambil tersenyum tipis. Fang Zheng sebenarnya memiliki jade skin gu, tapi dia baru ingat untuk menggunakannya sekarang. Sepertinya serangan kuat Fang Yuan membuatnya tercengang. Namun kini, kemenangan sudah melambai padanya. Mo Yan menyilangkan tangannya saat dia melihat, matanya berkedip karena ketidakpastian. Waktu seakan berhenti pada saat ini. Di atas panggung, kedua bersaudara itu berdiri saling berhadapan. Jarak di antara mereka begitu dekat, namun begitu jauh. Wajah Fang Zheng tegas, sementara ekspresi Fang Yuan masih dingin. Adik laki-laki, dia dengan tenang menatap Fang Zheng, bibirnya membentuk senyuman dingin, jalanmu masih panjang jika ingin mengalahkanku. Dia mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, lengan kanannya terentang, hampir seperti busur. Kakak, kamu akan kalah. Fang Zheng melihat tinju Fang Yuan yang terangkat, merasa geli. Selama aku punya cukup cairan primeval, bahkan moonlet milik Little Light Gu yang diperkuat tidak bisa mematahkan pertahanan cahaya giyok ini, apalagi tinjumu. Kecuali jika Anda menggunakan Flower Boar Gu atau Brute Force Longhorn Beetle Gu untuk meningkatkan kekuatan Anda secara signifikan. Namun meski begitu, Anda tetap membutuhkan cacing Gu yang defensif. Fang Yuan tidak berbicara, dia menggunakan tinjunya untuk memberikan jawaban yang paling langsung. Saat berikutnya, tangan kanannya bersiul di udara, dengan keras mengenai pipi Fang Zheng. Bam! Dengan suara keras, darah segar berceceran, dan cahaya giyok hancur berkeping-keping. Seperti cermin pecah, tersebar di udara, lalu tiba-tiba menghilang. Apa? Fang Zheng tiba-tiba mengalami pukulan yang sangat besar, dia tertegun, lehernya hampir patah saat dia terhuyung mundur. Fang Yuan mengikutinya dari dekat, mengambil langkah membungkuh. Kali ini, dia mengangkat tangan kirinya dan menariknya ke bawah, sebelum meninju ke atas secara diagonal. Bam! Separuh pipi Fang Zheng lainnya juga mengalami pukulan berat, kepalanya miring ke belakang, darah dan cahaya giyok yang pecah beterbangan kemana-mana. Bam! 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 Dia mundur tiga langkah, telinganya berdengung, dan rasa pusing sepuluh kali lebih kuat dari sebelumnya menyerangnya. Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Penglihatannya menjadi hitam, dan dia terjatuh ke belakang. Celepuk! Fang Zheng jatuh ke tanah, lampu hijau di tubuhnya menghilang saat dia pingsan. Sorakan dan teriakan berhenti tiba-tiba. Ekspresi senang dan gembira para siswa masih membeku di wajah mereka, tidak bisa berubah seiring waktu. Seluruh panggung pertempuran sunyi senyap. Tinju Fang Yuan berlumuran darah, bahkan tulang jari pucatnya pun terlihat. Setetes demi setetes darah merah cerah menetes ke atas panggung. Suara mendesing. Hembusan angin musim dingin bertiup, membekukan semua darah panas. Rambut Fang Yuan sedikit bergetar tertiup angin. Dia berdiri tegak di atas panggung, seolah-olah orang yang tangannya setengah pincang bukanlah dia. Tatapan dinginnya masih tenang saat dia perlahan mengamati sekeliling. Semua orang diam. Di dalam gudang, pemimpin klan masih berdiri, menatapnya dengan ekspresi tercengang. Maaf mengecewakanmu, Henry Fang berkata dengan lembut. 88 Di atas panggung, Fang Zheng pingsan di tanah, tidak bergerak. Adapun Fang Yuan, wajahnya masih dingin, berdiri di tengah panggung. Setelah hening beberapa saat, penonton menjadi gempar. Bagaimana ini bisa terjadi? Seseorang memeluk kepalanya, menunjukkan ekspresi tidak percaya. Dua pukulan untuk mematahkan pertahanan jade skin gu, ini, 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 seseorang tercengang. Terlalu kejam, bahkan cahaya giok dihancurkan olehnya, apakah dia tidak merasakan sakit apapun. Banyak master gu wanita yang menghirup udara dingin. Tanpa menggunakan cacing gu pertahanan apapun, dia langsung mengenai cahaya giok dengan tangan kosong, ini benar-benar merugikan diri sendiri. Bahkan para gu master laki-laki memandangi tangan Fang Yuan yang terluka parah, mata mereka berkedut, terkejut dengan kekejaman Fang Yuan. Menjadi kejam terhadap orang lain, mudah. Menjadi kejam terhadap diri sendiri, sulit. Fang Yuan menghancurkan pertahanan jade skin gu dengan tangan kosong. Dia tidak hanya kejam terhadap saudaranya sendiri, dia juga kejam terhadap dirinya sendiri. Aku akan pergi melihatnya, tetua akademi tidak bisa duduk diam, melontarkan kata-kata ini, dia sendiri yang melompat ke atas panggung. Dia pertama-tama berjongkok, memeriksa Fang Zheng yang pingsan, dan menghela nafas lega. Fang Zheng baik-baik saja, hanya saja kepalanya dipukul dengan keras, dan dia tidak sadarkan diri. Sulit membayangkan, di bawah pertahanan jade skin gu, dipukul begitu keras dengan tangan kosong. Tetua akademi diam-diam terkejut. Dia mengangkat kepalanya, menatap Fang Yuan, cahaya tajam bersinar di matanya. Fang Yuan, biarkan aku mentraktirmu. Tetua akademi itu berdiri, mengambil beberapa langkah besar ke sisi Fang Yuan, meraih lengan Fang Yuan. Tangan Fang Yuan terluka parah, belum lagi darah dan dagingnya, bahkan tulang putih tangannya pun terlihat. Gara-gara hantaman yang keras, bahkan terlihat retakan di permukaan jari-jarinya. Betapa menyakitkannya hal ini, tapi Fang Yuan bahkan tidak mengerutkan kening. Bahkan hati sesepu akademi itu bergetar saat melihat luka seperti itu. Nada suaranya menjadi agak rumit saat dia berkata kepada Fang Yuan, bersabarlah. Perawatannya akan sangat gatal dan sangat menyakitkan. Saat dia berbicara, dia membuka kelima jari tangan kanannya, memancarkan semburan cahaya bulan biru. Cahaya bulan semakin terang dan terang, membuat tangan kanan tetua akademi itu tembus cahaya. Pada pandangan pertama, seluruh tangan kanan tetua akademi itu tampak telah berubah menjadi sepotong batu giyok biru. Pembuluh darah dan tulang di dalamnya sepertinya telah berubah menjadi batu giyok. Tetua akademi itu dengan lembut menutupi tinju Fang Yuan yang terluka dengan tangan kanannya. Itu seperti sepotong batu giyok dingin yang menyentuh luka berdarah. Fang Yuan merasakan sakit yang menyayat hati, tapi dia mengertakkan gigi dan tidak mengeluarkan suara. Telapak tangan tetua akademi memancarkan cahaya bulan yang lembut, yang menyahatkan luka Fang Yuan. Retakan pada tulang jari sembuh dengan cepat. Kulit dan daging yang robek juga beregenerasi dan sembuh dengan cepat. Fang Yuan tiba-tiba merasa sangat gatal. Dia menarik napas berat beberapa kali. Wajah tetua akademi itu tenang. Saat dia merawat luka Fang Yuan, dia membagi sedikit perhatiannya dan mengikuti lengan Fang Yuan ke dalam celahnya. Di dalam celah tersebut, cairan primeval perunggu berwarna hijau tua beriak. Seekor cacing minuman keras dengan kepala gemuk dan otak berenang bebas di laut purba. Keempat dinding bukaan adalah satu dinding kristal putih. Ini sepenuhnya menampilkan budidaya puncak peringkat satu Fang Yuan. Tetua akademi tidak menarik perhatiannya, melainkan memindai seluruh tubuh Fang Yuan. Akhirnya, ia menemukan gu cahaya bulan dan gu cahaya kecil di kulit telapak tangan kanan Fang Yuan. Tidak ada cacing gu yang lain. Mungkinkah Fang Yuan benar-benar menggunakan kekuatannya sendiri untuk menghancurkan pertahanan jadeh skin gu dengan tangan kosong? Kekuatan semacam ini telah melampaui kekuatan manusia dewasa. Dia baru berusia 15 tahun, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan sebesar itu? Mata tetua akademi itu bersinar dengan sedikit keraguan. Tuan tetua, terima kasih atas perawatan Anda. Fang Yuan menarik telapak tangannya dari tangan tetua itu dan menggerakkannya. Meski masih terasa sakit, lukanya sudah sembuh. Jika terjadi di bumi, cedera seperti ini memerlukan satu atau dua tahun penyembuhan, dan bahkan akan menimbulkan efek samping yang serius. Inilah bagian mistik dari dunia ini. Kini, tangan Fang Yuan sudah sembuh. Hanya saja ketika dia menggerakkan tangannya dan meraih udara, itu sangat lemah. Setelah 7 hingga 8 hari, efek samping lemah ini juga akan hilang. Namun, Fang Yuan tidak berterima kasih kepada tetua akademi. Luka-lukanya juga bisa diobati oleh Master Gu penyembuh lainnya. Dia tahu betul bahwa motif sebenarnya dari tetua akademi itu adalah mengambil kesempatan untuk memeriksa aperturnya. Fang Yuan sudah menduga hal ini, dan menempatkan gu babi putih dan gu kulit giyok di Gua Rahasia kedua. Ada pun jangkrik musim-semi musim gugur, itu adalah peringkat 6, dan jika fokus pada persembunyian, bahkan Gu Yuebo peringkat 4 mungkin tidak dapat mendeteksinya. Tetua akademi tidak menemukan apapun, dan alisnya berkerut. Meski masih memiliki banyak kecurigaan di hatinya, namun di hadapan banyak orang, ia tidak bisa bertanya secara langsung. Fang Yuan, penampilanmu tidak buruk. Bekerja keraslah. Akhirnya, tetua akademi menepuk bahu Fang Yuan dan mengumumkan dengan lantang. Untuk ujian akhir tahun ini, Fang Yuan mendapat tempat pertama. Sejak tetua akademi naik ke atas panggung, penonton telah menonton dengan tenang. Sekarang setelah mereka mendengar pengumuman tetua itu, terjadi gelombang keributan lagi. Pada akhirnya, sebenarnya Fang Yuanlah yang tertawa terakhir. Dia hanya kelas C, tapi dia benar-benar mengalahkan Fang Zheng peringkat 2 yang memiliki Jade Skin Gu. Apakah dia curang? Mungkin tidak. Baru saja, tetua akademi secara pribadi memperlakukannya, itu sebenarnya sebuah ujian. Bahkan dia tidak menemukan masalah apapun, jadi Fang Yuan seharusnya tidak berbuat curang. Tangan Fang Yuan terluka parah, itu sudah diduga. Namun bagi remaja berusia 15 tahun yang memiliki kekuatan seperti itu, itu sudah jauh melampaui orang dewasa. Bukankah ini masih mencurigakan? Apa yang perlu dicurigai? Di dunia ini, selalu ada orang aneh dengan bakat luar biasa. Jika bukan kekuatan, maka itu kecerdasan. Sebenarnya kekuatan Fang Yuan tidak terlalu menakutkan. Pikirkan tentang orang itu. Guru Gu yang berbicara menggunakan matanya untuk melihat ke arah Cisan yang berdiri dengan bangga di tengah kerumunan. Segera, seseorang menyadari, itu benar. Ketika Cisan baru berusia beberapa tahun, kekuatannya sudah lebih besar dari orang dewasa. Jangan bilang kalau Fang Yuan juga aneh. Tidak mungkin salah. Ketika Fang Yuan masih kecil, dia sudah menulis puisi. Puisi-puisi itu telah menyebar ke seluruh desa. Pada awalnya, semua orang mengira dia mendapat nilai A, tetapi mengira dia hanya mendapat nilai C. Namun sepertinya langit punya maksud lain. Memberinya kompensasi dalam hal kekuatan. Tapi dia masih kelas C. Jika dia kelas B, dia mungkin menjadi Cisan yang lain. Huff, sebenarnya itu bukan masalah besar. Budidaya Gumaster masih berfokus pada bakat. Nantinya, jika dia mendapatkan Black Boar Gu, dia bisa meningkatkan kekuatannya menjadi lebih hebat darinya. Jadi tidak apa-apa, dia hanya bisa sombong sebentar. Seseorang mengangkat bahu, nadanya acuh-ta'acuh. Fang Yuan berjalan menuruni panggung, telinganya meninggi saat dia mendengarkan diskusi orang banyak, tertawa dingin di dalam hatinya. Asal usul cacing likor, Fang Yuan telah menciptakan alasan yang sempurna. Tapi begitu jadi skin gu terungkap, Fang Yuan tidak akan bisa menjelaskannya. Karena itu, dia harus menyembunyikannya secara diam-diam dan tidak menggunakannya di depan semua orang. Adapun pemikiran dan penjelasan orang banyak, itulah arah yang diinginkan Fang Yuan untuk memandu opini publik. Mengambil langkah mundur, bahkan jika petinggi klan curiga, mereka hanya akan mencurigai pendukung misteriusnya. Setengah tahun yang lalu, saya mengambil risiko dan menggunakan gading babi hutan untuk membuat lapisan perlindungan kedua, dan itu sudah mulai diterapkan. Mata Fang Yuan sedalam jurang maut. Pemimpin klan Gu Yue tidak duduk. Dia terus berdiri, alisnya berkerut. Perkembangan masalah ini memang diluar ekspektasinya. Dia tidak peduli jika Fang Yuan mendapatkan tempat pertama. Itu hanya peringkat pertama ujian akhir tahun, dia tidak mempedulikannya sama sekali. Yang dia khawatirkan adalah Gu Yue Fang Zheng. Tidak ada keraguan bahwa pukulan hari ini terlalu berat bagi Fang Zheng. Jika Fang Zheng dikalahkan oleh Fang Yuan hingga dia tidak bisa membalas dan kalah dalam pertempuran, itu akan baik-baik saja. Namun ketika dia berusaha sekuat tenaga dan harapannya meningkat, dia dikalahkan oleh kedua tinju Fang Yuan. Trauma psikologis semacam ini kemungkinan besar akan mempengaruhi pertumbuhannya. Di bawah bimbingan dan pengaturan saya, Fang Zheng adalah orang pertama yang maju ke tingkat atas, lalu ke tahap puncak, lalu ke peringkat dua. Dia terus mengumpulkan kesuksesan dan membangun kepercayaan dirinya. Namun, kepercayaan diri ini mungkin akan hancur menjadi abu setelah pertempuran ini. Huh, semua kerja keras ku sia-sia. Gu Yue Bo menghela nafas dalam hatinya. Secara alami, dia mengembangkan sedikit rasa jijik terhadap Fang Yuan. Jika Fang Yuan kalah dari Fang Zheng, semuanya akan sempurna. Tapi Fang Yuan benar-benar menang, ini benar-benar sedikit penuh kebencian. Bukan hanya pemimpin klan, tapi tatapan para tetua klan lainnya juga dalam dan rumit. Kekuatan Fang Yuan sangat besar, apakah dia orang aneh seperti Chi San? Omong-omong, Fang Yuan adalah orang aneh, mampu menulis puisi sebelum usia 10 tahun. Saat ia terus bertumbuh, bukanlah masalah besar untuk memiliki lebih banyak kekuatan. Tetapi ada juga kemungkinan lain, dan itu adalah buatan manusia. Fang Yuan memiliki pendukung misterius di belakangnya, mungkin pendukung ini membantunya. Lalu siapa pendukung di belakangnya? Hati para tetua sedang kacau, tapi tidak ada perubahan sedikitpun di wajah mereka. Pemimpin klan Gu Yuebo terdiam sejenak, lalu tiba-tiba mengungkapkan senyuman, Fang Yuan, kamu memperoleh tempat pertama dengan bakat kelas C, ini adalah prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Juara pertama akan diberi hadiah 100 batu Yuan, dan Anda juga mendapat prioritas dalam memilih cacinggu. Sekarang, aku akan membalasmu lagi. Anda dapat memilih grup mana saja untuk bergabung. Apapun grupnya, selama Anda menginginkannya, katakan saja di tempat dan Anda dapat bergabung. Begitu dia mengatakan ini, para Master Gu dan para siswa peringkat dua memandang Fang Yuan dengan iri. Ada perbedaan antar kelompok, dan bergabung dengan kelompok yang luar biasa berarti masa depan yang cerah. Hadiah Gu Yuebo sangat besar. Meskipun hadiah ini diputuskan olehku, aku yakin semua tetua klan di sini akan setuju. Senyuman Gu Yuebo semakin lebar, melihat ke arah tetua klan di sampingnya. Tetua klan yang dipimpin oleh Gu Yuelian, Gu Yuemo Chen, semuanya memasang ekspresi serius. Paling-paling, beberapa orang mengerutkan kening, tetapi mereka tidak menghentikannya. Jantung Fang Yuan melonjak. Masalah akan datang. 89. Fang Yuan sudah bisa melihat makna terdalam di balik langkah ini. Ini adalah ujian kecil dari pemimpin klan. Dia mengamati bidang seni bela diri. Tiga tim terbaik di klan semuanya ada di sini. Mereka adalah tim Kingsu mewakili vaksi pemimpin klan, tim Cisan mewakili vaksi Chi, dan tim Mo Yan mewakili vaksi Mo. Jika siswa normal bergabung dengan salah satu dari tiga tim ini, itu berarti mereka memiliki pendukung yang kuat dan masa depan yang cerah. Namun bagi Fang Yuan, justru sebaliknya. Di mata para petinggi klan, dia telah dicap sebagai kekuatan. Jika dia bergabung dengan salah satu dari tiga tim ini, dia akan mendapat masalah besar. Misalnya, jika dia bergabung dengan tim Cisan, keluarga Chi tentu akan tahu bahwa dia tidak merekrut Fang Yuan. Pikiran pertamanya adalah, Fang Yuan jelas merupakan bidak catur milik orang lain. Apa yang dia coba lakukan dengan bergabung dengan timnya? Pikiran keduanya adalah, kekuatan misterius yang merekrut Fang Yuan sebelumnya telah melanggar aturan. Sekarang Fang Yuan bergabung dengan timnya, para tetua pasti akan berpikir bahwa dia merekrut Fang Yuan sebelumnya. Lalu bukankah dia yang menjadi kambing hitamnya? Tidak, dia harus menahan Fang Yuan, mengawasinya, menyelidikinya. Dia harus mendapatkan bukti nyata dan menggali pendukung misterius itu. Tapi kenyataannya Fang Yuan tidak punya pendukung. Jika saya bergabung dengan salah satu dari tiga tim ini, itu sama saja dengan menyinggung salah satu dari tiga kekuatan terbesar di klan. Sama sekali tidak, huh, awalnya saya ingin bergabung dengan tim Jiang He dengan sikap rendah hati. Namun di belakang tim Jiang He, ada bayangan para tetua dari ruang penyiksaan. Sekarang semua orang menonton, sangat tidak pantas bagi saya untuk bergabung dengan gegabuh. Fang Yuan tidak bisa menahan keraguannya. Senyuman pemimpin klan Gu Yuebo semakin dalam, dan dia melanjutkan, Fang Yuan, jika kamu tidak memilih, maka aku akan menugaskanmu. Para tetua klan di sampingnya menyaksikan dengan tenang, ekspresi mereka tidak bergerak, seperti patung. Huff, kamu mulai memaksaku. Mata Henry Fang berbinar, dia langsung menebak apa yang akan dikatakan Gu Yuebo selanjutnya. Dia akan mengirim Fang Yuan ke grup Chi San atau grup Mo Yan. Gu Yuebo secara alami tahu bahwa dia tidak merekrut Fang Yuan. Baginya, hal ini tidak hanya bisa menghilangkan kecurigaannya sendiri, tapi juga melemahkan lawan politiknya dan mengungkap kekuatan misterius tersebut. Bisa dikatakan membunuh tiga burung dengan satu batu. Tindakan mengalihkan masalah kepada orang lain ini, terlihat sederhana namun sebenarnya sangat mendalam, menunjukkan keahlian politik Gu Yue. Tidak, aku tidak bisa membiarkan Gu Yuebo memberiku perintah. Sepertinya saya hanya bisa memilih tim campuran. Fang Yuan hendak berbicara. Saat itu, sebuah suara datang dari kerumunan. Mengapa kamu tidak bergabung dengan grup kami? Tim kami kekurangan titik serangan. Siapa itu? Untuk sesaat, semua orang melihat ke arah suara itu. Orang yang berbicara tidak tinggi dan tidak pendek. Kulitnya yang kuning tua membuatnya tampak sakit-sakitan. Sepasang mata segitiga bersinar terang. Itu ular yang sakit-sakitan, Gu Yue Jiao San. Seseorang mengungkapkan identitasnya. Gu Yue Jiao San. Dia hanya tim campuran tanpa latar belakang. Pemimpin klan dan tetua semuanya mengungkapkan ekspresi kecewa. Jiao San, cahaya gelap yang tidak terdeteksi melintas di mata Fang Yuan. Dia belum pernah bertemu Gu Yue Jiao San ini sebelumnya, dan dia tidak dapat mengingat apakah orang ini ada. Mengapa Jiao San mengundangnya untuk bergabung? Apakah hanya karena dia mendapat peringkat pertama dalam ujian? Bagaimana bisa? Hanya seseorang yang kekanak-kanakan seperti Fang Zheng yang memiliki pemikiran naif seperti itu. Namun, karena Jiao San secara pribadi mengundang mereka, ini merupakan terobosan dalam situasi saat ini. Para petinggi klan pasti sangat kecewa. Haha, Fang Yuan tidak bisa menahan senyum ketika memikirkan hal ini. Dia menurunkan kelopak matanya untuk menyembunyikan cahaya di matanya. Kalau begitu aku akan bergabung dengan grupmu. Fang Yuan setuju, menghentikan kata-kata Gu Yue Bo. Apakah Fang Yuan ini bodoh? Dia tidak bergabung dengan kelompok hebat itu, tetapi memilih untuk bergabung dengan kelompok ular yang sakit-sakitan. Pasti ada yang salah dengan otaknya, kepribadian Jiao San, haha. Para siswa dan Master Gu mulai berdiskusi, memandang Fang Yuan seolah dia idiot. Wajah pemimpin klan dan tetua menjadi gelap. Penyelidikan hari ini sebenarnya diganggu oleh Gu Yue Jiao San. Tidak, mungkin Jiao San ini adalah pion dalam permainan. Tidak peduli apa, mereka harus menyelidiki Gu Yue Jiao San ini. Tiga hari kemudian. Sudah sehari turun salju, dan sekarang semakin terang. Kepingan salju putih bersih menari-nari di udara bersama angin. Seluruh gunung King mau ditutupi lapisan pakaian putih. Banyak cabang yang gundul, hanya pohon pinus yang selalu hijau dan bambu tombak hijau yang tidak berubah warna, berdiri dengan gagah di atas salju. Sekelompok lima orang berlari di tanah bersalju. Pemimpinnya tidak tinggi atau pendek, dengan wajah kuning pucat, itu adalah Gu Yue Jiao San. Saat dia berlari, dia melihat ke arah Fang Yuan yang diam, wajahnya menunjukkan senyuman hangat. Fang Yuan, jangan gugup. Meskipun ini adalah pertama kalinya Anda menjalankan misi keluarga, isi misinya relatif sederhana. Cukup ikuti kami dan belajar sambil melakukannya. Oke, Fang Yuan menjawab dengan ringan, matanya menatap lurus ke depan, ekspresinya tenang. Saat itu sudah musim dingin. Saat mereka berlari di tanah bersalju, angin musim dingin menjadi semakin kencang. Saat dia menarik napas, rasanya seperti makan sesuap smoothie. Dadanya terasa dingin. Wajah Fang Yuan sudah pucat, dan sekarang di bawah pantulan salju, dia tampak semakin pucat. Saat dia berlari, butiran salju kecil berjatuhan di rambut hitam pendek, bahu, dan alisnya. Yang berbeda dari sebelumnya adalah Fang Yuan telah berganti pakaian. Ini adalah jubah perang berwarna biru tua. Dia mengenakan baju lengan panjang dan celana panjang. Betisnya diikat dengan bambu, dan kakinya terbuat dari bambu. Di dahinya ada ikat kepala biru safir, ujung ikat kepala berkibar di udara saat Fang Yuan berlari. Di pinggangnya ada ikat pinggang lebar. Sabuknya berwarna biru tua, dengan pelat tembaga di bagian depan. Pada pelat tembaga tersebut terdapat ukiran angka, satu, sangat jelas terlihat. Ini adalah pakaian Master Gu, yang menunjukkan status Fang Yuan sebagai Master Gu peringkat satu. Anak-anak muda harus belajar di akademi selama satu tahun, sebelum mereka berhak mengenakan pakaian seperti itu. Pakaian ini memiliki arti khusus, sekali dikenakan, itu berarti seseorang telah melampaui kelas fana, melepaskan diri dari kelas rendahan dan melangkah ke kelas bangsawan, berdiri di kelas atas masyarakat manusia. Meskipun Gu Master peringkat satu berada di kelas paling bawah di kelas atas, mulai sekarang, manusia manapun yang melihat Fang Yuan harus menghindarinya dan menyapanya dengan hormat. Tatapan Gu Yue Jiao San bersinar. Pakaian Fang Yuan ini, bersama dengan ekspresinya yang acuh-ta'acuh, segera mengeluarkan aura yang keren dan mumpuni. Sambil berlari, dia terus berbicara kepada Fang Yuan, Saat kami menjalankan misi, kami seringkali harus bergerak cepat. Berlari adalah hal yang biasa, Fang Yuan, apakah kamu sudah terbiasa? Masih baik-baik saja, Fang Yuan adalah orang yang tidak banyak bicara, memandang Gu Yue Jiao San ini dari sudut matanya. Senyuman hangat Jiao San membuatnya teringat pada legenda Ren Zhu. Dikatakan bahwa Ren Zhu menggunakan aturan dan regulasi Gu, menghilangkan kekuatan dan kecerdasannya, meninggalkan tiga cacing Gu, satu kecurigaan, satu kepercayaan, dan satu sikap. Ren Zhu meraih atitude Gu. Menurut taruhannya, sikap Gu ditundukkan ke tangan Ren Zhu, mengatakan kepadanya, Manusia, kamu menangkapku, aku hanya bisa menyalahkan kesialanku. Mulai sekarang, aku akan dimanfaatkan olehmu. Selama Anda memakai saya, Anda akan dapat menggunakan saya. Penampilan atitude Gu seperti topeng, Ren Zhu memakainya di wajahnya, tapi dia tidak bisa memakainya sekeras apapun dia berusaha, bahkan jika dia mengikatnya dengan tali, itu akan jatuh. Apa yang sedang terjadi? Ren Zhu bingung. Si sikap Gu tertawa, aku tahu, manusia, jadi kamu tidak punya hati. Sikap adalah topeng hati, tanpa hati, bagaimana bisa kau memakaiku? Ren Zhu akhirnya mengerti, dia sudah memberikan hatinya pada harapan. Dia tidak lagi punya hati. Seseorang tanpa hati tidak bisa memakai topeng sikap. Dengan kata lain, seseorang yang mempunyai hati, sikap adalah topeng. Sikap hangat hanyalah topeng yang dikenakan Gu Yue Jiao San ini, apa motif sebenarnya? Fang Yuan merenung. Jiao San ini, yang disebut ular sakit, sedang mengamati Fang Yuan, sementara Fang Yuan juga diam-diam mengamatinya. 90. Di tengah salju, tim beranggotakan lima orang itu berlari. Gu Yue Jiao San melihat ke langit dan berkata, ini sudah larut, misi ini adalah mengumpulkan tanah busuk permafrost. Meski sederhana, namun membutuhkan waktu yang lama. Kita perlu meningkatkan kecepatan kita, semuanya ikuti saya dan cobalah untuk tidak ketinggalan. Fang Yuan, jika kamu tidak bisa bertahan, beritahu kami saja, tidak apa-apa. Anda seorang pemula, kami akan menjaga Anda. Senyuman Gu Yue Jiao San sangat ramah. Fang Yuan mengangguk, tidak mengucapkan sepatah katapun. Tiga anggota lainnya saling bertukar pandang. Sebenarnya, ini masih dini, dan tindakan Jiao San tidak diperlukan. Faktanya, dia hanya ingin menunjukkan kekuatannya kepada Fang Yuan. Mereka bertiga mengetahui hal ini, tetapi tidak membeberkannya. Faktanya, unjuk kekuatan seperti ini adalah hal biasa. Ketika seorang nyubi bergabung dalam suatu grup, anggota yang lebih tua sedikit banyak akan menunjukkan sebagian kekuatannya untuk menghilangkan kesombongan nyubi tersebut, sehingga akan lebih mudah untuk memerintah dan mengatur mereka di kemudian hari. Ayo pergi. Jiao San berteriak ringan, maju selangkah dan bergegas keluar. Tatapan Fang Yuan bersinar, dan dia serta tiga orang lainnya meningkatkan kecepatan mereka, mengikuti dari belakang. Sepatu bambu itu menginjak salju, meninggalkan serangkaian jejak kaki yang dalam. Daerah pegunungan begelombang dan tidak mudah untuk dilalui. Apalagi setelah tertutup lapisan salju, mudah terpeleset dan terjatuh. Pada saat yang sama, salju tidak dapat diprediksi. Siapa yang tahu kalau ada batu tajam atau lubang di bawah salju? Jika mereka masuk ke dalam perangkap pemburu, mereka akan lebih beruntung lagi. Hidup di dunia ini memang berat, dan bepergian sepertinya mudah, namun nyatanya membutuhkan banyak ilmu. Banyak pemula yang menderita karena hal ini. Hanya setelah periode pelatihan dan penderitaan yang lama, seorang guru gu dapat mengumpulkan cukup pengalaman untuk menghindari rintangan ini. Angin musim dingin menerpa wajahnya saat Fang Yuan melaju di sepanjang tanah bersalju. Terkadang dia melompat, terkadang dia berlari, terkadang dia memanjat, dan terkadang dia bergerak, mengikuti di belakang Jiao San. Seluruh gunung Qing Mao tertutup lapisan salju, dan banyak pohon gundul, tanpa sehelai daun pun. Kadang-kadang, tupai atau rusah liar akan diganggu oleh sekelompok orang ini dan berlarian jauh. Setengah jam kemudian, Jiao San tiba-tiba berhenti, setelah mencapai tujuannya. Dia berbalik dan memandang Fang Yuan sambil tersenyum, memuji, tidak buruk. Fang Yuan, Anda benar-benar pantas menjadi sarjana terbaik tahun ini. Anda benar-benar mengikuti di belakang saya dan tidak ketinggalan. Fang Yuan tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dia sudah familiar dengan tampilan kekuatan seperti ini. Faktanya, berlari melewati salju sudah menjadi program tradisional. Banyak tim yang memanfaatkan hal ini untuk meredam arogansi para pendatang baru. Keduanya berdiri di sana dan menunggu beberapa saat sebelum tiga anggota tim lainnya tiba. Hah? Ya? Ya? Mereka terengah-engah, dahi mereka berkeringat, wajah mereka memerah. Dua dari mereka membungkuk dan menopang diri mereka dengan tangan, sementara yang terakhir jatuh ke tanah bersalju. Jiao San memelototi mereka bertiga dan berteriak, berdiri tegak. Apakah kamu tidak malu? Lihatlah Fang Yuan, lalu lihat dirimu sendiri. Huff, setelah misi ini selesai, kalian semua harus kembali dan merenungkan diri sendiri. Mereka bertiga dengan cepat berdiri tegak, tapi kepala mereka menunduk. Mereka tidak berani mengangkat kepala karena omelan Jiao San dan tidak berani membalas. Namun, cara mereka memandang Fang Yuan telah berubah. Aneh, kenapa Fang Yuan ini begitu berpengalaman? Aku bahkan tidak melihatnya jatuh sekalipun. Sai, kekuatan kita hanya rata-rata. Bagaimana kita bisa membandingkannya dengan monster ini? Huff, kami tidak sempat menonton pertunjukan yang bagus, malah menjadi domba kurban. Orang ini. Baiklah, fokus. Jiao San menunjuk ke depan, lembah kecil ini adalah tujuan kita. Ada banyak sekali tanah beku yang bisa kita kumpulkan. Kami akan berpencar di sini dan mengumpulkan tanah beku. Kita akan berkumpul di sini satu jam lagi. Kong Jing, bagikan alatnya. Saat Jiao San selesai berbicara, anggota tim pria bernama Gu Yue Kong Jing berdiri. Dia membuka telapak tangannya, dan cahaya kuning keluar dari celahnya, melayang di tengah telapak tangannya. Cahaya kuning menghilang, memperlihatkan penampakan sebenarnya dari katak punggung emas. Katak emas ini gemuk, dan perutnya yang seputih salju sangat besar. Saat membengkak, seluruh tubuhnya tampak seperti bola bundar. Mulut dan mata katak didorong ke atas kepalanya, dikompres menjadi satu. Tatapan Fang Yuan bersinar, langsung mengenali cacing gu ini. Ini adalah cacing gu peringkat dua, katak perut besar. Segera setelah itu, jejak esensi purba baja merah mengalir keluar dari tangan Kong Jing, dan diserap oleh katak perut besar. Gua. Katak berperut besar itu menjerit keras. Ia membuka mulutnya dan mengeluarkan sekop mini. Sekop besi itu terbang di udara, dengan cepat menjadi lebih besar, dan dalam sekejap, ia mendarat di tanah, menjadi setinggi setengah orang. Gua-gua-gua. Ia berseru beberapa kali, mengeluarkan alat setiap kali. Akhirnya, di tanah bersalju di depan semua orang, terdapat lima sekop besi dan lima kotak kayu. Kotak kayu itu diikat dengan dua tali rami. Master Gu memiliki beban yang sangat besar saat memberi makan cacing gu, sehingga jumlah mereka terbatas. Pada tahap awal, sulit bagi Master Gu untuk menghadapi lingkungan yang kompleks sendirian, dan terdapat berbagai macam masalah, sehingga mereka sering berpindah dalam kelompok kecil. Dalam kelompok kecil, akan ada yang mengintai, ada yang menyerang, ada yang bertahan, ada yang menyembuhkan, dan ada yang bertanggung jawab di bidang logistik. Master Gu laki-laki ini, Kong Jing, jelas merupakan seorang Master Gu logistik. Katak perut besar yang dimilikinya adalah cacing gu logistik khas, dengan ruang besar di perutnya, digunakan untuk penyimpanan. Tentu saja, setiap cacing gu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kelemahan katak perut besar, selain terbatasnya tempat penyimpanan, adalah setiap kali ia meludahkan sesuatu, ia akan mengeluarkan suara. Ini sungguh menjengkelkan, apalagi saat Master Gu bersembunyi di medan perang, jika tidak ditangani dengan baik, mereka akan mengungkap lokasinya. Selain itu, katak perut besar tidak dapat menyimpan cacing gu, dan tidak kebal terhadap racun, sehingga benda beracun tidak dapat disimpan. Usai membagikan alat, mereka berlima masing-masing membawa sekok besi dan kotak kayu. Ayo pergi. Jiao San melambaikan tangannya, memimpin jalan menuju lembah. Fang Yuan membawa sekok besi, membawa kotak kayu, dan memilih arah lain. Bagaimanapun juga, dia seorang pemula, masuk dengan penuh semangat. He he, bagaimana tanah permafrost bisa begitu mudah dikumpulkan? Jika kita tidak membedakannya dengan hati-hati, kita mungkin hanya mengumpulkan tanah permafrost biasa, sehingga menyanyiakan semua usaha kita. Sebenarnya sangat sulit membedakannya. Warna tanah permafrost tidak jauh berbeda dengan tanah permafrost pada umumnya. Apalagi di bawah lapisan salju, para pemula hanya bisa mengandalkan keberuntungan untuk menggalinya. Ketiga anggota itu menatap punggung Fang Yuan, tertawa dingin di dalam hati. Namun, satu jam kemudian, ketika mereka melihat Fang Yuan kembali dengan sekotak penuh tanah permafrost, mereka tercengang. Termasuk jauhsan, kotak kayu mereka paling banyak setengahnya diisi dengan tanah permafrost. Melihat kotak kayu Fang Yuan, mereka terlalu malu untuk menunjukkan hasilnya. Itu semua tanah permafrost. Seorang anggota memeriksanya dengan cermat, dan bahkan lebih terkejut lagi. Fang Yuan, bagaimana kamu mengumpulkan begitu banyak tanah permafrost? Seorang anggota wanita tidak bisa menahan rasa penasaran dan kecurigaannya. Fang Yuan mengangkat alisnya, cahaya salju menyinari matanya, membuatnya terlihat jernih dan tajam. Dia tersenyum ringan, tetua akademi menyebutkannya sebelumnya. Tanah permafrost adalah sumber daya umum yang dihasilkan setelah salju dan es membekukan rawa. Ada semburat ungu di bagian hitamnya, dan baunya sebenarnya sangat bau, namun karena adanya salju dan es, tidak dapat tercium. Ini adalah makanan cacing gemuk tentut yang bau, dan juga sangat subur. Ini sering dicampur di dalam tanah, dan digunakan untuk menanam gandum, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Keluarga memberikan misi ini, harus digunakan untuk menyuburkan anggrek bulan di gua bawah tanah. Kata-katanya menyebabkan mereka berempat membeku di tempatnya. Teori-teori ini secara alami akan diajarkan di akademi. Namun, cukup sulit menghubungkan teori dengan kenyataan. Apakah Fang Yuan ini secara pribadi mengumpulkan tanah permafrost sebelumnya? Ketiga anggota itu saling berpandangan. Mata Gu Yue Jiao San berbinar dan dia tersenyum, Fang Yuan, kamu melakukannya dengan baik. Dia memuji, tapi senyum hangat di wajahnya sekarang sedikit kaku. Jiao San menoleh, dan terus berbicara kepada semua orang, dengan cara ini, misi kita harus selesai. Semuanya, berikan sekop dan kotak kayu kepada Kong Jing, ayo kembali. Saat mereka kembali ke desa, hari sudah sore. Mereka berlima keluar dari aula urusan dalam negeri, dan Jiao San membagikan enam batu Yuan. Dia mendapat dua untuk dirinya sendiri, dan sisanya mendapat masing-masing satu. Melihat betapa mudahnya batu Yuan diperoleh, beberapa anggota tersenyum. Fang Yuan diam-diam menyimpan batu Yuan itu, dan tidak mengeluarkan suara. Ia hanya berpikir dalam hati, ketika ada pendatang baru yang bergabung dalam sebuah tim, keluarga akan menambah reward, sebagai bentuk dukungan terhadap pendatang baru tersebut. Hadiah untuk mengumpulkan tanah permafrost paling banyak adalah dua batu Yuan. Karena saya, jumlahnya dua kali lipat. Menurut logika, mereka seharusnya menjaga saya. Jika berlari melewati salju adalah unjuk kekuatan, dan mengumpulkan tanah permafrost saja sudah menyulitkanku, maka memberikan batu Yuan seperti ini adalah penindasan. Itu hanya satu atau dua batu Yuan, Fang Yuan tidak mempedulikannya. Dia hanya penasaran, dia dan Bu Yui Jiao-san belum pernah bertemu sebelumnya, mengapa dia menekannya? Mungkinkah, sebuah cahaya muncul di benak Fang Yuan? Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.